Oke, kita baru saja memulai rekaman Dan Kita mengingat minggu lalu kita Membahas Masmur Pasal 119 Masmur Pasal 119 Karena kita sedang berbicara mengenai firman Tuhan Firman Tuhan, jadi Itu adalah Masmur 119 Dan kita sudah membahas ini Walaupun kita tidak membaca Masmur ini Secara full ya Secara full dari depan sampai belakang kita tidak baca Dan saya harap kalian membacanya secara pribadi Namun kita sudah melihat berbagai tema Dan kalau kita mau Berdalam lagi Ayat per ayat Tentu bisa Tapi Kita akan kehabisan waktu tentunya Untuk Masmur-Masmur yang lain Jadi Masmur ada 150 pasal Dan walaupun Di awal saya sudah berkata bahwa Kita tidak akan bahas semua pasal Masmur Tetapi kita akan mencoba Minimal yang Ada dapat Lumayan lah gitu kan Gak lucu juga kalau misalnya kita Habiskan beberapa minggu Kita bahas Masmur 119 saja Lalu Kemudian total kita hanya Membahas misalnya kurang dari 10 Pas 10 Masmur total Itu Ya Sangat ini Sangat sayang menurut saya Oleh karena itu Untuk Masmur 119 Kita katakan bahwa Terakhir sampai dimana kita ya Sampai poin 5 ini Kalau tidak salah sudah Firman Tuhan dapat dipahami Oleh iluminasi dari Tuhan Ya Kita terakhir membahas ini Ayat yang Ayat-ayat yang sangat penting Bagaimana kita meminta Tuhan Untuk membukakan Mata kita Untuk menyingkapkan Keindahan Tauratnya Bagi kita Ini sangat penting Apalagi kalau Anda adalah sebagai Pengkotbah Penyampai firman Anda adalah Pengajar Dan lain sebagainya Jadi Kita mau Kita rindu Tuhan Menyingkapkan Atau menerangilah Menyingkapkan bukan dalam pengertian Kayak wahyu tambahan Percaya itu sudah berakhir Tapi Menyinari Menerangi Pikiran kita Sehingga kita Memahami dan Keindahan dari Firman Tuhan itu Tersingkap Tersingkap Bagi kita Oke Kemudian Ada 22 Stanza Ingat bahwa Masmur 119 Itu terdiri dari 22 22 x 8 Jadi ada 8 ayat 8 ayat Jadi set 8 ayat 8 ayat Ada 22 set Dan tiap-tiap set itu Dimulai dengan Huruf-huruf Ibrani Dari Alef Huruf pertama Sampai dengan Tau Huruf terakhir Ada 22 set Dan ini Sedikit Semacam Rangkuman Tema Dari tiap-tiap Set Tiap-tiap Stanza 8 ayat Mulai dari Kebahagiaan Orang-orang yang berjalan Dalam firman Tuhan Kalau kita Lihat sedikit Masmur 119 Kalau Anda punya Alkitab di tangan Anda Anda bisa Ikut melihat Disini Ayat 1 Berbahagialah Orang-orang yang hidupnya Tidak bercelah Yang hidup menurut Taurat Tuhan Kemudian ayat 2 Berbahagialah Orang-orang yang memegang Peringatan-peringatannya Jadi Ashrei Ashrei Jadi kebahagiaan orang yang berjalan Sesuai dengan firman Tuhan Bet Kemurnian hidup Yang merenungkan firman Tuhan Ini terkenal Ayat 9 Dengan apakah seorang muda Pertahankan kelakuannya bersih Dengan menjaganya Sesuai dengan Firmanmu Kemudian ayat 11 Juga sangat terkenal Dalam hatiku Aku menyimpan janjimu Supaya aku jangan berdosa Terhadap engkau Jadi Orang-orang yang hidupnya Berpusat kepada firman Tuhan Dia akan Memiliki kemurnian hidup Stanza ketiga Gimel Firman Tuhan Dan kesusahan-kesusahan hidup Disitu Kita melihat Misalnya ayat 19 Aku ini orang asing di dunia Kita adalah musafir Orang asing Ayat 22 Gulingkanlah dari atasku Celah dan Penghinaan Sebab aku memegang Peringatan-peringatanmu Sebagainya Jadi gambaran bahwa Firman Tuhan Sangat berguna Dalam hidup kita Yang penuh dengan kesusahan Karena kita tinggal di dunia yang Adalah Tempat yang tidak bersahabat Bagi kita Bukan rumah kita Oke Dalet Firman Tuhan Menghidupkan kembali Dari debu Hei Seruan untuk Tuntunan Firman Tuhan Meminta Tuhan Menuntun Misalnya 33 Perlihatkanlah Kepadaku ya Tuhan Petunjuk ketetapan-ketetapanmu Sebagainya Jadi Masing-masing ini Semua ada Ada ininya Ada Temanya Oke Jadi Saya tidak akan Bahas ini semua Anda Ini untuk bisa menjadi Pegangan Anda Sambil Anda Membaca Masmur 119 Nah hari ini Kita ingin Masuk sebenarnya Ke beberapa Masmur yang lain Dan tema yang ingin Saya angkat Adalah mengenai Keselamatan Jadi kita sudah Bahas Pertama kan kita bahas Masmur 1 itu pendahuluan Kemudian Dari situ kita masuk ke Ke mengenai Masmur 19 Masmur 19 Bicara mengenai Ada wahyu umum Ada wahyu khusus Kemudian habis itu Kita bicara mengenai Beberapa Masmur yang bicara mengenai Wahyu umum Kita disitu Ada melihat Ada melihat Masmur Pasal 8 Kemudian Masmur pasal 33 Nah setelah itu Kita beralih Ke wahyu khusus Wahyu khusus Itu Antara lain Masmur 119 Misalnya Nah hari ini Saya ingin Beralih ke Keselamatan Karena Tujuan Salah satu tujuan utama Tuhan memberikan Wahyunya Termasuk wahyu khusus Masuk alkitab Adalah supaya kita bisa Diselamatkan Nah ini yang Ditegaskan dalam Alkitab berkali-kali Dalam 2 Timotius 3 15 Dikatakan Paulus bilang Kepada Timotius Ingat bahwa Engkau sudah mengenal Kitab-kitab suci Sejak Masa mudamu Dan dengan itu Engkau bisa Memperoleh Keselamatan Jadi ada Kaitan yang erat Antara firman Tuhan Dengan Dengan Keselamatan Oleh karena itu Setelah topik Firman Tuhan Saya ingin Mengajak kita Melihat Masmur-masmur Yang Berkaitan Dengan masalah Keselamatan Dan itu Kita akan melihat Masmur 14 Kemudian kita akan Melihat Masmur 49 Kemudian kita akan Melihat masmur 32 32 Oke Saya harap kita bisa Menyelesaikan 3 Masmur ini Untuk hari ini Sebelum kita Minggu depan Nanti akan Melakukan Midtest Oke Baik Dengan demikian Kita akan Berdoa Lebih dahulu Sebelum kita Masuk ke Masmur-masmur Yang akan kita Bahas Mari kita Berhasil dalam doa Bapak di surga Saya mengucap syukur Untuk kasih setiap Pada kami Kiranya Kau menolong Sampai kami Malam hari ini Yang ingin Belajari beberapa Masmur Terutama berkaitan Dengan Keselamatan Tapi Juga Segala pengajaran Lain yang Engkau berikan Engkau yang kira Tolong kami Tuhan Saya berdoa Dengan nama Yesus Kristus Amin Oke Baik Pertama Kita akan melihat Masmur Masmur 14 Masmur pasal 14 Dan Masmur 14 ini cukup unik Kita akan lihat Masmur ini Sangat mirip Dengan Masmur 53 Sangat mirip Dengan Masmur 53 Coba kita lihat Kita lihat Oke Ini Masmur 14 Untuk pemimpin biduan Untuk pemimpin biduan Di sini Ya Sudah pernah kita bahas Dari kata Menaseak Ini memberitahu kita Bahwa setelah Daud Menuliskan Menuliskan Ini Kata-katanya Dia mengirimkannya Kepada pemimpin biduan Supaya dinyanyikan Di dalam Kebaktian Perjanjian lama Waktu itu Dan Ini ditulis Oleh Daud Ini dari Daud Di sini ya Kalau kita lihat Saya ajak kita Baca dulu Baca keseluruhan 7 ayat Karena tidak terlalu panjang Kemudian baru nanti kita Bahas ya Atau kita bandingkan Orang bebal berkata Dalam hatinya Tidak ada Allah Busuk dan jijik Perbuatan mereka Tidak ada yang berbuat baik Tuhan memandang Ke bawah Dari sorga Kepada anak-anak manusia Untuk melihat Apakah ada yang berakal budi Dan yang mencari Allah Mereka semua telah Menyeleweng Semuanya telah bejat Tidak ada yang berbuat baik Seorang pun tidak Tidak sadarkah Semua orang yang melakukan kejahatan Yang memakan habis umatku Seperti memakan roti Dan yang tidak berseru Kepada Tuhan Disanalah mereka ditimpa Kekejutan yang besar Soal Allah menyertai Angkatan yang benar Kamu dapat mengolok-olok Maksud orang yang tertindas Tetapi Tuhan adalah Tempat pelindungannya Ya datanglah kiranya Dari Sion Keselamatan bagi Israel Apabila Tuhan Memulihkan keadaan umatnya Maka Yaakub akan bersorak-sorak Israel akan bersuka cita Oke Tujuh ayat disini ya Sudah kita baca Kemudian kita Sedikit akan mengomentari Bahwa Ini sangat mirip sekali Dengan Dengan Masmur pasal 53 Coba kita lihat Masmur pasal yang ke-53 Disini Sangat mirip sekali Coba Ada gak caranya Saya Membuka Dua perikop Sekaligus Disini ya Gampangnya sih Gampangnya sih Saya buka Satu kali lagi Accordance Jadi kecil Coba kita bikin begini Kita lihat Begini aja ya Kemudian kelihatan Sebelah kiri ada Masmur 14 Sebelah kanan ada Masmur pasal yang ke-53 Dan ini Mirip sekali Kita akan lihat Misalnya Masmur 14 Berkata orang bebal Berkata dalam hatinya Tidak ada ala Busuk dan jik Perbuatan mereka Tidak ada yang berbuat baik Sama di Masmur 53 Orang bebal Berkata dalam hatinya Tidak ada ala Busuk dan jik Kecurangan mereka Tidak ada yang berbuat baik Dan ini Sama bahkan Di 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 kata-kata Ibrani Juga sama Amar Naval Belibo Ein Elohim Amar Naval Belibo Ein Elohim Kemudian Hishitu Hidivu Alila Ein Ose Tom Disini Juga sama Hishitu Wahidivu Nah Ya ada sedikit Beda sedikit Dimana ada Tambahan kata Dan Misalnya Tapi secara umum Sama Ada kata Dan Disini Kalau disini Hidivu Disini Wahidivu Ya ada sedikit Perbedaan Disini Tapi Sangat mirip Intinya Sangat mirip Sangat mirip Ayat 2 Tuhan memandang kebawah dari sorga Kepada anak manusia Untuk melihat apakah ada yang berakabudi Ada yang mencari Allah Allah Memandang kebawah dari sorga Kepada anak manusia Untuk melihat apakah ada yang berakabudi Dan mencari Allah Jadi sangat mirip sekali Jadi kalau Anda baca terus Kebawah Dia sangat mirip Tetapi ada 3 perbedaan utama 3 perbedaan utama Antara Masmur 14 Dengan Masmur 53 Nah apa 3 perbedaan utamanya Atau sebelum kita bahas 3 perbedaan utama Kita bahas dulu gini Kita bahas dulu Apa pendapat Katakanlah Liberal Tentang hal ini Pendapat kaum liberal Dan sebagainya Atau orang yang suka mengeritik Alkitab Nah orang yang suka mengeritik Alkitab Tentu dia mencari-cari kesalahan Alkitab Sehingga Ketika mereka melihat fenomena seperti ini Mereka Menyerang Alkitab Namanya saja orang yang suka menyerang Alkitab Mereka menyerang Alkitab Dan mereka membuat Segala macam teori Ada yang berteori bahwa Masmur 14 itu Masmur 14 itu Sempat hilang Lalu Ada orang yang mencoba untuk Mendapatkan kembali Masmur 14 Jadi menulis Masmur 53 Lalu kemudian Belakangan Masmur 14 ketemu Nah ini salah satu teori Tidak bisa disangkal bahwa ini adalah teori liberal Bahwa oke Masmur 14 hilang Atau entah kececar kemana Lalu ada orang mencoba merestorasi Dengan membuat lagi Tapi tidak sama persis Lalu nanti ujung-ujungnya Masmur 14 ketemu lagi Jadi akhirnya kita punya dua versi Dua versi Nah tetapi bagaimana kita memandangnya Kita memandangnya Kita bilang sebenarnya ini tidak ada masalah sama sekali Dan kita bilang walaupun Kedua Masmur ini sangat mirip Tetapi ada perbedaan Ada perbedaan Dan perbedaan-perbedaan ini akan Memberikan kita petunjuk Kenapa Kenapa bisa ada dua Masmur yang begitu mirip Justru kita bisa telusuri dari perbedaannya Perbedaan pertama yang utama Di dalam kedua Masmur ini Adalah masalah judulnya Jadi judulnya berbeda Di Masmur 14 ayat 1 Bunyinya adalah untuk pemimpin biduan Dari Daud Tadi yang sudah kita bahas Lam Naksayak Ada Dawid disini Sedangkan Di Masmur 53 Judulnya adalah Untuk pemimpin biduan juga Tapi ada kata-kata Menurut lagu Mahalat Nyanyian Pengajaran Daud Nyanyian pengajaran Daud Nah Ada perbedaan judul Bedanya dimana Sama-sama untuk pemimpin biduan Sama-sama nyanyian Daud Dari Daud Tetapi ada tambahan disini Masmur 53 Yaitu ada kata Menurut lagu Mahalat Nah ini memberitahu kita Bahwa Lagu Mahalat itu apa maksudnya Lagu Mahalat itu semacam Itu mengindikasikan Melodi yang harus dipakai Melodi yang harus dipakai Untuk lagu itu Jadi ada Melodi tertentu Kita harus ingat bahwa Walaupun hari ini kita membaca Masmur Terutama sebagai Apa ya Sebagai puisi Dan Intinya kita Mempelajari Masmur Sebagai Sebagai Materi pembelajaran Bagi banyak orang Israel Zaman itu Masmur bukan hanya sekedar Materi pembelajaran Tapi adalah Buku 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 nyanyian mereka Buku lagu mereka Jadi ini bukan hanya untuk mereka pelajari Ini untuk mereka nyanyikan Untuk mereka nyanyikan Jadi Kenapa bisa ada dua Dua Masmur yang Sangat mirip Apa-apa gunanya Ini jawaban pertama Jawaban pertama adalah Keduanya Dinyanyikan dengan Nada yang berbeda Dengan kata-kata yang sangat mirip Tapi nadanya Berbeda Dan saya rasa ini Sangat wajar sekali Kalau kita pahami sebagai Suatu buku nyanyi Bagi anda yang Di Di GBIA Grafe Atau di GBIA pada umumnya Di bukunya Di Humnoi kita saja Ada cukup banyak Lagu-lagu yang Kata-katanya Sama persis Atau mirip Ya karena memang Diambil dari sama gitu ya Tetapi Menggunakan Melodi yang Berbeda Misalnya Hai Bangkit bagi Yesus Kalau saya tidak salah Ada tiga versi malah Di Di Humnoi kita Ada yang Gimana Hai Bangkit bagi Yesus Humat yang ditebus Ya kan Kemudian ada lagi Yang lain Gimana ya Saya ingat-ingat dulu Ada yang Jadi ngeblank saya Pokoknya ada ya Ada 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 beberapa versi Ada tiga versi Kalau saya tidak salah malah Yang jelas Minimal ada dua Tapi sehingga saya ada tiga versi Kemudian ada Ada beberapa lagi yang lain Yang seperti itu Puisi yang dibuat Fanny Crosby Yang terakhir itu Dan Ada yang Sudah ada lagunya Seperti Apa itu Kalau tidak salah Baru-baru dinyanyikan juga Itu di hari Minggu Intinya Kalian bisa memahami Bahwa Ada lagu yang Mungkin kata-katanya persis sama Tapi dinyanyikan dengan dua Melodi yang berbeda Nah itu Salah satu penjelasan Kenapa Kenapa ada Masmur 14 Kemudian ada Masmur 53 Yang sangat mirip Di sini Kemudian Perbedaan kedua Antara Masmur 14 Dengan Masmur yang Kelima puluh tiga Perbedaan kedua Adalah Penggunaan Nama Nama Tuhan Di sini Dan itu terlihat Dari ayat dua Di sini Dimana Ayat dua Di Masmur 14 Bunyinya Tuhan Ya Tuhan huruf besar semua Adalah Jehovah Ya Tuhan Memandang kebawah Dari sorga Oke Sedangkan di Masmur 53 Adalah Elohim Di sini Elohim Allah memandang kebawah Dari sorga Oke Dan ini konsisten Konsisten Misalnya ayat yang keempat Tidak sadarkah semua orang Yang melakukan kejahatan Yang memakan habis umatku Seperti makan roti Dan yang Tidak berseru Kepada Tuhan Kita lihat di sini Ayat yang keempat Tidak sadarkah orang-orang yang Sekarang di ini ya Di Pasal 53 Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan Yang memakan habis umatku Seperti makan roti Dan yang tidak berseru Kepada Allah Ya kembali Di Pasal 14 Menggunakan Jehovah Di Pasal 53 Menggunakan Allah Nah di Pasal 14 Juga ada pakai Allah Ada pakai Elohim juga Jadi Pasal 14 Ada pakai Elohim Ada pakai Jehovah Tapi di Pasal 53 Itu pakai Elohim Ya pakai Elohim Ya Itu adalah perbedaan kedua Dan ini mengindikasikan Bahwa bisa jadi Bisa jadi penekanan yang sedikit berbeda di sini Penekanan yang sedikit berbeda Dimana Jehovah adalah nama Perjanjian Tuhan dengan Israel Terutama Ya sedangkan Elohim Ini adalah Titel Tuhan secara umum Sehingga ada yang menafsirkan bahwa Pasal 14 Banyak Ditujukan kepada Israel Ya kepada umat Tuhan Sedangkan Pasal 53 Adalah versi yang mungkin Di Di ini Di disebarkan kepada bangsa-bangsa lain Versi yang diajarkan Atau disebarkan kepada Negara-negara lain Itu satu Satu kemungkinan Dan Ini menuntun kita kepada Perbedaan ketiga Antara Masmur 14 Dengan Masmur 53 Dan perbedaan yang ketiga adalah Di bagian akhirnya Jadi di bagian awalnya Itu sangat mirip sekali Tapi rupanya Di bagian akhirnya Ada perbedaan Ada perbedaannya Dan Coba kita lihat Bagian akhirnya Ayat 5 Coba kita lihat ya Ayat 5 di Masmur 14 Disanalah mereka ditimpa Kekejutan Yang besar Sebab Allah menyertai Angkatan yang benar Dan Di pasal 53 Ayat 6 Disanalah mereka ditimpa Kekejutan yang besar Nah Mulai dari sini ada perbedaan nih Disanalah mereka ditimpa Kekejutan yang besar Kalau di Pasal ini Kemudian Sebab Allah menyertai Angkatan yang benar Sedangkan kalau di 5 3 Padahal tidak ada yang mengejutkan Sebab Allah menghamburkan Tulang-tulang para pengopungmu Mereka akan Dipermalukan Sebab Allah telah menolak mereka Jadi Berbeda di sini Ya Berbeda Di ayat 6 Kamu dapat mengolok-olok Maksud orang yang tertindas Tapi Tuhan adalah tempat Pelindungannya Ya datanglah kiranya Dari Sion Keselamatan bagi Israel Apabila Tuhan Memulihkan kanan umatnya Maka Yaakob akan bersosorak Israel akan bersuka cita Kita lanjutkan di sini Ya datanglah kiranya dari Sion Keselamatan bagi Israel Apabila Allah memulihkan Keadaan umatnya Maka Yaakob akan bersosorak Israel akan bersuka cita Oke jadi Terakhir sekali Sama lagi Tapi sempat berbeda di Ayat Ayat 5 dan 6 Dibandingkan dengan Ayat Ayat ke Ini Ayat ke 6 Dari Dari Masmur 53 Nah perbedaannya dimana Nah perbedaannya adalah Penekanan Di Masmur 14 Itu adalah Pada Tuhan Jadi Orang benar itu Tidak perlu takut Orang benar tidak perlu takut Karena Tuhan menyertai orang benar Tuhan menyertai umatnya Itu penekanannya Sob Allah menyertai angkatan yang benar Tuhan adalah tempat pelindungannya Jadi penekanannya pada Penyertaan Tuhan kepada umatnya Sedangkan di Pasal 53 Penekanannya berbeda Penekanannya adalah Bahwa umat Tuhan Tidak perlu takut Sama tetapi Penekanannya adalah Karena Tuhan akan Mengalahkan atau Menghancurkan Musuh-musuhnya Jadi Perhatikan di ayat 14 Penekanannya Tuhan Melindungi umatnya Di ayat Pasal 53 Penekanannya adalah Tuhan akan menghukum Atau menghancurkan Musuh-musuhnya Jadi kebenaran yang sama Atau himbawan yang sama Tetapi dengan Alasan yang berbeda Alasan yang berbeda Dan penekanan yang Berbeda Sehingga Kembali Membuat kita Kalau kita gabungkan lagi Tadi dengan Perbedaan kedua Bahwa yang satu Dominan pakai Jehovah Yang satu Pakai Elohim Sehingga teori Bahwa Pasal 14 Banyak dinyanyikan oleh Orang Israel sendiri Misalnya Dan pasal 53 Adalah versi yang Lebih Lebih Internasional Diajarkan juga Kepada bangsa-bangsa lain Untuk Ya untuk Memperingatkan mereka juga Bahwa Tuhan Menghakimi Musuh-musuh Israel Dan lain sebagainya Itu Itu bisa saja Gitu ya Oke tapi intinya Gak ada masalah Dan kita tidak perlu Masuk kepada Teori liberal Bahwa Misalnya Sudah hilanglah Dan Dicoba Didapatkan kembali Dan lain sebagainya Oke Nah Dengan demikian Coba kita Masuk Ke Pembahasan Ayat-ayatnya Disini Kita lihat sedikit Ini Diktatnya Oke Disini ya Dan kita bagi menjadi Menjadi dua Disini Penolakan orang bebal Terhadap Tuhan Kemudian Pertolongan Tuhan Terhadap orang benar Dari ayat 1 Sampai 4 Kemudian ayat 5 Sampai dengan Ayatnya yang Ketujuh Oke Untuk Mimpin biduan Dari Daud Ayat 1 Berbunyi demikian Kita tidak dikasih tahu Kapan ini ditulis Ada masmur-masmur Tertentu Memberitahu kita Apa Kira-kira kapan Misalnya ada masmur Yang berkata Saat Daud lari Dari Absalom Ada Masmur yang berkata Saat Daud Di Di Gua Di Adulam Atau lain sebagainya Tapi untuk masmur ini Kita hanya tahu Ini dari Daud Kita tidak tahu Kapan ditulisnya Walaupun Ada teori juga Bahwa Karena ada Ada kata Orang Bebal Di sini Orang Bebal Berkata dalam hatinya Orang Bebal Ini berasal dari kata Naval Di sini Naval Atau Nabal Tapi Karena dia tidak ada dagis Kita Biasanya Eja V Nabal Tapi ini akar kata dari Nabal Nabal Orang Bebal Dan kalau kita masih ingat Dalam hidup Daud Dia pernah berurusan Dengan seorang Yang namanya Nabal Anda masih ingat Ya Itu peristiwa Ketika Dia sudah lari Dari Saul Dia sudah lari Dari Saul Dan dia Ya istilahnya Berkelana Di daerah Sekitar Bethlehem Sana Dan dia Dengan orang-orangnya Dan kebetulan Mereka dipadang Dekat dengan Orang-orangnya Nabal Dan mereka berbuat baik Kepada Nabal Tetapi kemudian Nabal malah menghina Daud Hina Daud Dan hampir saja Daud Lepas emosi Dan mau membunuh Nabal Dan itu dihentikan oleh Istrinya Nabal Yang sangat berhikmat Yaitu Abigail Dan Ya itu suatu Pasangan yang tidak seimbang Sebenarnya Suaminya Rupanya sangat-sangat bebal Nah apakah Daud Ketika menulis ini Ada teringat akan itu Apakah ini ditulis Sesudah peristiwa itu Ya kita tidak tahu Tapi Ya kita Kadang-kadang Enak juga berspekulasi Seperti itu ya Berspekulasi bahwa Bisa jadi Daud teringat Akan si Nabal ini Kayak ada kata Nabal disini Dan didiktat Saya ada tambahkan sedikit Bahwa di dalam Di dalam Apa ya Di dalam Amsal Itu seringkali ada Progresi kebodohan Jadi ada beberapa kata Yang bisa Diterjemahkan Orang yang bodoh Atau bebal Ya Bodoh Bebal Kata pertama adalah Peti Peti Diterjemahkan ini ya Bodoh Bebal Peti itu akar katanya Dari kata patak juga Artinya terbuka Jadi firman Tuhan Berkata orang yang Peti Itu Diterjemahkan Bodoh Atau bebal Tapi ini masih yang Yang Paling Ringan Sebenarnya ya Paling ringan Seringkali Diterjemahkan Coba kita cek deh Dalam Alkitab ya Kita cek dalam Alkitab Kata peti ini Nah itu munculnya Di dalam Di dalam Amsal Coba saya Coba kita lihat Coba kita lihat Misalnya di Amsal 1 Ayat 32 Nah ini Masih yang paling ringan Paling ringan Makanya diterjemahkan Tak berpengalaman Oleh Eli kebanyakan Orang yang tak berpengalaman Atau dalam Bahasa Inggrisnya KJV terjemahkan Simple Simple Jadi Kita lihat bahasa Ibraninya Petaim Petaim Ini dari akar kata Peti Peti Dan Ini akar katanya Antara lain Artinya kayak semacam Terbuka Begitu Jadi Anda bisa lihat disini Sekarang ini Terjemahkan Naif Naif Tak berpengalaman Jadi orang yang Tidak punya filter Jadi tak berpengalaman Atau simple Disini Dalam pengertian yang negatif Dia Dia terima Apa adanya Semua Dia dikasih tahu Orang Dia terima Nah ini tak berpengalaman Tak berpengalaman Ini Semacam 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 kebodohan Yang Yang Dinyatakan Di dalam Di dalam Amsal Dia tidak bisa Memfilter Tidak mampu Untuk menentukan Mana yang Benar Yang perlu dia Perhatikan Atau perlu dia ikutin Mana yang Yang salah Pokoknya dia terbuka Orang seperti ini Gampang dibohongin Gampang dibohongin Dan terutama Perspektifnya Perspektif rohani Gampang dibohongin Secara rohani Seseorang bisa saja Dia ahli sekali Dalam banyak hal yang lain Tapi dia bisa Peti Peti dalam Dalam hal rohani Oke Kemudian Yang kedua adalah Kata Kesil Kesil Ini di dalam Amsal 20 Eh sorry 10 Ayat 23 Misalnya Dan diterjemahkan A fool A fool Orang bebal Nah ini sudah sedikit Lebih berat Sedikit lebih berat Jadi ini dari kata Kesil Dari kata kesil Dan Yang Paling berat Biasanya Adalah Yang Naval Ini muncul Misalnya Di dalam Amsal 17 Saya tuju Dan ini diterjemahkan Bebal juga Orang bebal Tidak layak Mengucapkan kata-kata yang bagus Fool Ini dari kata Naval Dan itulah yang muncul Di Masmur 14 Disini Orang bebal Naval Disini Berkata dalam hatinya Tidak ada Allah Ein Elohim Ein Itu tidak ada Ein Elohim Tidak ada Allah Ya dan Ini bisa bicara Mengenai Ateisme Jadi Seringkali kita Mengutip ayat ini Untuk bicara Mengenai Untuk menyerang Ateis Ateis yang berkata Tidak ada Allah Nah sebenarnya Ateisme itu Sesuatu yang Tidak bisa dipertahankan Secara filosofis Sebenarnya Kenapa? Seseorang bisa berkata Tidak ada Allah Apakah dia sudah cek Ke semua tempat Di dunia Atau di alam semesta Kan? Tidak pernah Jadi Agnostik itu Tidak bisa dipertahankan Secara filosofis Sebenarnya Sehingga banyak orang Yang Yang ini Yang Berpikir Akhirnya mereka Tidak berani Menyatakan diri Ateis Mereka Banyak yang Lari ke Agnostik Agnostik itu Mereka berkata Kita tidak bisa tahu Ada Allah Atau tidak ada Allah Kita tidak bisa tahu Ada Allah Atau tidak ada Allah Itu agnostik Karena mereka sadar Bahwa untuk mengatakan Tidak ada Allah Itu suatu pernyataan Yang bisa gak kamu Buktikan Tidak ada Allah Mereka tidak bisa buktikan Tapi Akhirnya mereka Lari ke Agnostikisme Agnostikisme Berkata bahwa Allah tidak bisa Kita tidak bisa tahu Ada Allah Atau tidak ada Allah Dan mereka Dan mereka sering Memperluas itu Untuk berkata Kita tidak bisa tahu Kebenaran absolut Manusia tidak bisa tahu Kebenaran absolut Tetapi ini juga Suatu posisi yang Mengalahkan dirinya sendiri Mengapa? Kalau dia berkata Manusia tidak bisa tahu Kebenaran absolut Kita bertanya Apakah pernyataan kamu Benar secara absolut Atau enggak? Pernyataan bahwa Kita tidak bisa tahu Kebenaran secara absolut Itu benar atau enggak Secara absolut Kalau dia bilang Oh itu benar secara absolut Ya maka berarti Kamu punya kebenaran absolut Yaitu Pernyataan kamu Sedangkan pernyataan kamu sendiri Bilang tidak bisa Tidak bisa ada Kebenaran absolut Jadi Kontradiksi disitu Jadi Ya kita bilang bahwa Ateisme Agnostikisme Dan macam-macam Yang lain Ada pertanyaan Dari Reinhardt disini Dia berkomentar Kalau ateisme sejati Adalah berkata Tidak ada Allah Dan tidak perlu alasan Untuk membela pandangan itu Karena yang perlu dipertahankan Adalah yang bilang Ada Allah Ya There's no God That's it Ya oke Mereka bisa berargumen Seperti itu Tapi setiap begini Setiap pandangan Pasti Harus memiliki Justifikasi Kenapa kamu Percaya sesuatu Kenapa kamu Percaya sesuatu Karena ateisme itu Menyatakan secara positif Di dada Allah Secara positif Dan Dia harus Mempertanggungjawabkan Dari mana kamu Kenapa kamu bisa yakin Kenapa kamu bisa yakin Nah Mungkin mereka bisa Membalik Oh kamu yang harus Buktikan ada Allah Misalnya Dan kita Sebenarnya Bukti akan Allah Ada Itu alam semesta ini Dan lain sebagainya Karena kita bisa lari ke Argumen teleologis Kita bisa lari ke Argumen kosmologis Bahwa Harus ada kausa Yang mengkausakan Alam semesta Dan lain sebagainya Banyak Tapi ateisme sendiri Dia juga harus Menjustifikasi Atau membenarkan pandangannya Nah Kembali ke Mas Mur 14 disini Kita bilang bahwa Sering kita Mengutip ayat ini Untuk Berbicara mengenai Ateisme Tetapi Sebenarnya Ateisme yang diserang disini Bukan hanya ateisme yang Teoritis akademis Yang kita sering Pikirkan Tetapi Yaitu Ateisme yang Bersifat praktis Apa itu Ateisme praktis Ateisme praktis adalah Bukan Mendebatkan Masalah Ada Allah atau Tidak ada Allah Tapi Bahwa Tidak peduli Ada Allah atau Tidak ada Allah Allah tidak relevan Bagi saya Nah ini adalah Ateisme praktis Artinya Dia bisa saja Bahkan beragama Bisa saja Lip service Dia bilang Dia percaya ada Tuhan Tapi itu tidak Tidak ada Efeknya bagi dia Artinya Dia menjalani hidup Seolah-olah Tidak ada Allah Masalah dia Percaya ada Allah Atau tidak ada Allah Masalah dia Apakah dia Memegang Ateisme Atau tidak Ateisme Atau bahkan Dia bisa beragama Tapi pada Kenyataannya Dia tidak Tidak Care Tentang Tuhan Dia tidak Tidak ada Merespon Tuhan Dan dia Masa bodoh saja Dan Tuhan Tidak relevan Dan kita bilang Bahwa Yang seperti ini Ini mirip-mirip Seperti yang disebutkan Di dalam Roma Roma pasal 1 Kalau kita perhatikan Ini tadi ada hubungan Dengan argumen Teologis Sebab murka Allah Nyata dari sorga Atau segala kefasikan Dan keraliman manusia Yang menindas kebenaran Dengan keraliman Karena apa yang dapat Mereka ketahui tentang Allah Nyata bagi mereka Sebab Allah telah Menyatakannya pada mereka Jadi ini argumen Teleologis Bahwa Walaupun Allah Tidak terlihat Tapi Bukti keberadaan Dia sangat jelas Sebab apa yang Tidak nampak Daripadanya Yaitu kekuatannya Kekal dan keilahnya Dapat nampak Kepada pikiran Dari karyanya Sejak dunia ciptakan Sehingga mereka Tidak berdali Ini untuk menyerang Ateisme yang Teoritis itu Tapi ayat 21 Menyerang Ateisme praktis Menyerang ateisme praktis Sebab sekalipun Mereka mengenal Allah Jadi ada orang yang mengakui Oh ada Allah kok Gitu ya Tapi apa Mereka tidak memuliakan dia Sebagai Allah Atau mengucap syukur Keparanya Sebaliknya pikiran mereka Menjadi sia-sia Dan hati mereka yang bodoh Menjadi gelap Jadi ini Ini adalah ateisme Yang lebih banyak Ada di dunia ini Bukan ateisme yang Yang bersifat akademis Filosofis Debat sana Debat sini Enggak Walaupun ada ateis Seperti itu Tapi ateis yang lebih sering Adalah ateis yang mungkin Bahkan dia masih mengakui Ada Tuhan Di mulut dia Dan secara teori Tapi tidak ada Tuhan Dalam hidup dia Jadi ateis Dalam hidup Tidak ada Tuhan Dalam hidup dia Dia menjalani hidup Tidak peduli Dengan Tuhan Tidak Tidak memuliakan dia Sebagai Tuhan Tidak meresponinya Tidak mengucap syukur Kepadanya Banyak Jadi yang Yang bebal itu Bukan cuman yang Ateisme Akademik Yang bebal itu Juga orang yang Ateis Dalam hidup Ateis praktis Oke Dan Ya Pemasmur Daud Di sini Meneruskan Busuk Dan jijik Perbuatan mereka Tidak ada yang Berbuat baik Tidak ada yang Berbuat baik Tuhan memandang Ke bawah dari sorga Jadi ini Ya Memakai istilah manusia Ya Seperti Tuhan memandang Gitu ya Kepada Kepada anak-anak manusia Untuk melihat Apakah ada yang berakal budi Dan yang mencari Allah Mereka Semua Telah Menyeleweng Semuanya telah bejat Tidak ada yang Berbuat baik Seorang pun Tidak Ya Seorang pun tidak Oke Jadi Ini Ini adalah Ini Gambaran manusia Jadi Kenapa kita bicara Keselamatan Lalu kita Mulai dari Masmur pasal 14 Karena Sama seperti Paulus Bicara mengenai Keselamatan Mengenai Injil Di Roma Dia mulai dari Kabar buruknya Dulu Dia mulai dari Kabar buruk Dia mulai dari Keterpurukan manusia Dan Dan berada Dan berada Dalam Kubangan Kubangan Kejahatan Tuhan melihat Katanya Adakah Yang berakal budi Dan yang mencari Allah Adakah yang berakal budi Dan yang mencari Allah Dan Gambarannya adalah Tidak ada Mereka semua telah Menyeleweng Semuanya telah Bejat Nah sehingga Kadang-kadang Muncul pertanyaan Muncul pertanyaan Karena Ayat-ayat ini Juga dikutip lagi Dikutip dalam Roma lagi Kita lihat ya Roma Roma 3 Roma 3 Yang 11 Roma 3 Yang 11 Seperti ada tertulis Tidak ada yang benar Seorang pun tidak Tidak ada seorang pun Yang berakal budi Tidak ada seorang pun Yang mencari Allah Tidak ada seorang pun Yang mencari Allah Semua orang telah Menyeleweng Mereka semua tidak berguna Tidak ada yang berbuat baik Seorang pun Tidak Nah Saya ingin Membahas satu hal disini Pernah gak Anda bertanya Dalam hati Oke Ada ayat yang berkata Tidak ada orang yang baik Dan tidak ada seorang pun Yang mencari Allah Tapi pernah gak Anda membaca Ada ayat-ayat yang berkata Ada orang yang mencari Allah Ada Ada ayat-ayatnya Misalnya Ini Satu tawarik 16 Set 10 Dua tawarik 11 Set 16 Bahkan dalam Masmur Bahkan Yesaya Dan lain sebagainya Coba kita lihat ya Beberapa diantaranya Satu tawarik Berapa tadi 16 Set 10 Berbegalah di dalam Namanya yang kudus Biarlah bersuka hati Orang-orang yang mencari Tuhan Jadi ada gambaran Orang-orang yang mencari Tuhan Dan ayat 11 Bahkan disuruh Carilah Tuhan Diperintahkan untuk mencari Tuhan Dan ada gambaran Orang-orang yang mencari Tuhan Lalu Dua tawarik 11 Set 16 Dari segenap suku Israel Orang datang ke Yerusalem Mengikuti orang-orang Lewi itu Yang ini orang-orang yang telah Membulatkan hatinya Untuk mencari Tuhan Ala Israel Orang yang membulatkan hatinya Untuk mencari Tuhan Ala Israel Gimana ini Jadi sebenarnya Ada yang Mencari Tuhan Atau tidak ada yang mencari Tuhan Dalam Roma Tadi dikatakan Tidak ada yang mencari Tuhan Lalu di dalam Ayat-ayat ini Digabarkan ada orang-orang Yang mencari Tuhan Gimana menurut kalian Silahkan Kalau ada yang Mau memberi jawaban Diketikan Saya bukakan lagi Masmur 22 Ayat 27 Orang yang rendah hati Akan makan dan kenyang Orang yang mencari Tuhan Akan memuji-muji dia Ada gambaran Ada gambaran disini Saya masih akan bukakan Ayat headline Masmur 34 Masmur 34 Masmur 34 Masmur 34 Masmur 34 Masmur 34 Aku telah mencari Tuhan Ini Masmur yang bicara Aku telah mencari Tuhan Lalu dia menjawab aku Dia menjawab aku Dan melepaskan aku Dari segala kegentaranku Jadi Sepertinya Dan ini hanya Hanya sedikit Kalau anda Cek Ini Konkordansi Atau anda search Kata mencari Tuhan Cukup banyak Dalam Dalam Alkitab Ada Tiga puluhan Tadi saya cek Hanya Hanya ini ya Hanya Hanya berikan Beberapa disini Gimana Sekarang Coba ya Saya lihat ada beberapa Yang memberikan Ini ya Memberikan Jawaban Ada yang bilang Disini Mencari Menurut Standar Tuhan Menurut Standar Tuhan Mungkin Maksudnya Tidak ada Yang mencari Menurut Standar Tuhan Maksudnya Jadi kalau Menurut Standar Tuhan Tidak ada Mencari Begitu Lalu Kalau Kalau yang dikatakan Mencari Misalnya Ini Berarti Gimana Berarti Tidak sesuai Standar Tuhan Gitu Oke Coba kita Lihat lagi Berikutnya Ada yang berkata Mencari Tuhan Dengan cara Atau Sudut Pandang Tuhan Oke Saya rasa ini mirip ya Jawaban ini mirip Dengan yang tadi Kemudian Ada yang Ada yang Berkata lagi disini Tidak ada Yang mencari Tuhan Sama dengan Kondisi Sebelum Allah Yang lebih dulu Mencari manusia Tidak ada Yang mencari Tuhan Adalah kondisi Sebelum Allah Lebih dulu Mencari manusia Oke Kemudian Ada lagi Yang berkata Manusia Mencari Tuhan Dalam arti Merespon Panggilan Tuhan Merespon Panggilan Tuhan Oke Kemudian Ada lagi Yang berkata Mencari Tuhan Jika Tuhan Ada Mencari Tuhan Jika Tuhan Ada Maksudnya apa ini ya Mencari Tuhan Jika Tuhan Ada Oke Baik Ya Nah Saya melihat disini Ada Ini ya Jadi dari Dari yang disebut disini Ada yang mirip-mirip Ada beberapa yang mirip-mirip Satu dengan yang lain Tapi Konsep-konsepnya disini Sudah-sudah muncul Sini ya Konsep-konsepnya sudah muncul Sudah Sudah mengena lah Sudah lumayan kena Gitu ya Jadi begini Calvinist Calvinist sering memakai Air-air ini Terutama Roma Roma pasal Coba kita ke ini deh Papan tulis kita Misalnya Di Roma pasal 3 yang tadi kita Buka Itu sering mereka jadikan Mereka jadikan Kita bilang apa ya Ayat total depravity Jadi Sebagian kan sudah ada yang ikut ini ya Ada yang ikut Kelas Calvinist Jadi Roma 3 1 sampai Sorry ayat 11 tadi ya Ayat 11 dan sebagainya Tidak ada yang benar Tidak ada yang Cari Allah Dan sebagainya Nah ini Gambarannya Dan Ini Sering kali Diarguminkan Sering menjadi Argumen Dari total depravity Total depravity Kebobrokan total manusia Tapi Kita bilang begini Apakah kita percaya total depravity Tergantung Karena gini Istilah total depravity itu sendiri Istilahnya tidak salah Ini beda dengan Unconditional election Dimana Dari istilahnya saya sudah salah Limited entertainment juga dari istilahnya sudah salah Irresistable grace juga dari istilahnya sudah salah Tapi total depravity istilahnya sendiri tidak salah Karena kita memang percaya manusia memang sudah Sepenuhnya Ya Jatuh ke dalam dosa Tapi Tergantung penjelasannya Tergantung penjelasannya Tentu kita menolak Penjelasan Kalvinis Dan penjelasan Kalvinis Penjelasan Kalvinis Intinya Mengacu kepada Bahwa Mereka ingin bilang Bahwa karena manusia Sudah mati Jadi manusia Sudah mati Mati rohani Mati dalam dosa Sehingga Perlu Tuhan Yang Bergerak Terlebih dahulu Menarik manusia Barulah Manusia Bisa datang kepada Tuhan Oke Nah sekarang ini pertanyaan Kalau misalnya Ada pernyataan Seperti ini Kita setuju gak Manusia sudah mati Dalam dosa Sehingga perlu Tuhan yang bergerak Terlebih dahulu Menarik manusia Barulah manusia Bisa datang kepada Tuhan Ini kita setuju gak Dengan pernyataan Kita setuju gak Dengan pernyataan Ini Bagi yang ini ya Oke Ya Manusia sudah mati Dalam dosa Kita bisa Ini ya Kalau ini kan Kalimat agak kompleks Jadi kita bisa Pecah Menjadi Beberapa bagian Manusia sudah Mati dalam dosa Ini kira-kira benar gak Ini pasti benar ya Manusia mati dalam dosa Pasti benar Ya Manusia mati dalam dosa Itu benar Perlu Tuhan Bergerak terlebih dahulu Menarik manusia Barulah manusia Bisa datang kepada Tuhan Nah bagian ini Benar gak Jadi Begini Walaupun Calvinis Sering bilang begini Tapi Kalau pernyataannya Cuman begini saja Ini kita masih setuju Kita masih setuju Ini gak masalah Jadi pernyataan ini Kita bilang Oke No problem Kita setuju Bahkan Kita berkata bahwa Itu cocok dengan Beberapa ayat yang lain Dalam Alkitab Saya dalam Yohanes Pasal 6 Tidak seorang pun Dapat datang kepada Bapak Tidak seorang pun Dapat datang kepadaku Kalau bukan Bapak yang Menarik dia Dan sebagainya Jadi Oke Kita gak ada masalah Bahwa Tuhan Bergerak terlebih dahulu Menarik manusia Barulah manusia itu Bisa datang kepada Tuhan Nah sehingga Nah nanti kita akan lihat ya Bedanya kita dengan Kavinis dimana Tapi kita ambil dulu Prinsip ini Dengan menggunakan Prinsip ini Kita bisa Ini salah satu cara Untuk memahami Salah satu cara Memahami Perbedaan Kenapa ada yang Dikatakan Tidak Ada yang dikatakan Mencari Tuhan Dan ada yang dikatakan Tidak mencari Tuhan Ini salah satu Cara kita bisa Memahaminya Dimana Kita bisa bilang Begini Misalnya Kita bisa bilang Oke Ini saya tuliskan lagi Jadi Tidak mencari Tuhan Tidak mencari Tuhan Tidak mencari Tuhan Oke Kalau kita Kita buat seperti ini Jadi Ini kita bicara Mengenai dua kelompok orang Dua kelompok orang Jadi ini Kita bilang Bagian sini adalah Sebelum Tuhan Menarik Sebelum Tuhan menarik Atau memberikan Yang kita sebut sebagai Prevenient Grace Memberikan kasih karunia Nah ini Kondisi Setelah Tuhan Memberikan kasih karunia Prevenient Grace Prevenient Grace Itu Artinya apa Ini Yang Bagi yang pernah ikut Calvinist Semoga-moga masih ingat ya Kata Prevenient Itu artinya Sebelum Atau mendahului Jadi Prevenient Grace Itu maksudnya Kasih karunia Yang Tuhan berikan Sebelum orang itu Diselamatkan Jadi Itu harus dibedakan Dengan kasih karunia Tuhan Pada saat keselamatan Jadi misalnya Para saat keselamatan itu Tuhan melahirbarukan Seseorang Tuhan Hilangkan dosa-dosanya Dari catatan Dan lain sebagainya Itu semua adalah Kasih karunia Dalam keselamatan Tapi Prevenient Grace Berarti kasih karunia Yang mendahului Yang sebelum orang itu Diselamatkan Sebelum orang itu Diselamatkan Jadi termasuk adalah Menarik dia Menarik dia Dan lain sebagainya Jadi Dengan kita Memahami Seperti ini Dengan kita Memahami seperti ini Ini salah satu cara Kita bisa Bisa melihatnya Dimana Apa yang dikatakan Di Roma Pasal 3.11 Itu benar Dilihat dari Sudut pandang Yang satu ini Sudut pandang Sebelum Tuhan menarik Atau memberikan Kasih karunia Maka Tidak ada orang Yang mencari Tuhan Benar Disini gak ada Disini gak ada Tidak ada Anda cari dimanapun Tidak ada Mencari Tuhan Tetapi Kemudian Tuhan Menarik Manusia Tuhan menarik manusia Tuhan menarik manusia Dan Setelah Tuhan Menarik manusia Maka Ada yang mencari Tuhan Yang mencari Tuhan Ini apa Yang mencari Tuhan Ini orang yang Menerima Mau menerima Kasih karunia Jadi tidak Tidak menolak Dia meresponilah Maka dia Menjadi Mencari Tuhan Nah ini Menjelaskan Ayat-ayat Yang dimana Kita baca Ada orang-orang Yang mencari Tuhan Yang tadi Sudah kita baca Di Masmur Di Di Tawarik Dan lain sebagainya Tetapi Tentu ada yang Tetap tidak mencari Tuhan Tentu ada yang tetap Tidak mencari Tuhan Sehingga Kita bilang Bahwa Dengan demikian Nah Sebenarnya Antara Masmur 14 Dengan Roma 3 Bisa jadi Berbicara Mengenai Dua hal yang berbeda Karena Walaupun Roma pasal 3 Mengutip Masmur pasal 14 Tapi ingat Minggu lalu Atau kapan ya Entah minggu lalu Atau dua minggu lalu Kita sudah bahas Mengenai Bahwa Ketika perjanjian baru Mengutip perjanjian lama Roh kudus Punya hak Untuk memperluas Memperluas Aplikasinya Memperluas maknanya Karena dia adalah penulis Kedua-duanya Jadi Kalau kita perhatikan Roma pasal 13 Itu bisa jadi Sedang berbicara Konteksnya Memang berbicara Mengenai disini Tidak ada yang mencari Tuhan Secara absolut Artinya Ini Secara Secara absolut Sedangkan Ada sebagian orang Yang Beranggapan Sebagian Penafsir yang beranggapan Dalam Masmur 14 Tidak ada yang mencari Tuhan itu Dalam konteks yang satu ini Jadi bukan Bukan dalam pengertian Absolut Tidak ada yang mencari Tuhan Namun Orang-orang Bebal Yang telah menolak Tuhan dalam hidupnya Karena konteksnya di ayat satu itu kan Orang bebal berkata dalam hatinya Tidak ada Tuhan Orang bebal berkata dalam hatinya Tidak ada Tuhan Lalu Tuhan melihat Tidak ada yang mencari dia Semua sudah menyeleweng Jadi Itu bisa saja Berbicara mengenai konteks disini Jadi Orang-orang yang sudah Menolak Tuhan dalam hidupnya Termasuk menolak apa? Menolak tarikan Tuhan Menolak tarikan Tuhan Maka Mereka Sudah menyeleweng semua Tidak ada yang mencari Tuhan Jadi Tetapi Kita Kalau kita pahami seperti ini Maka tidak ada masalah Tidak ada masalah Mau Jadi bisa jadi Masmur 14 Konteksnya disini Sedangkan Roma Pasau 3 Konteksnya disini Karena walaupun Roma Pasau 3 Mengutip Masmur 14 Tapi dia Tidak mengutip semuanya Disitu Tidak mengutip semuanya Jadi konteks Roma Pasau 3 Jelas Sedang berbicara Karena Paulus sedang ngomong Semua manusia Kalau kita baca di Di Roma 1 Dia menyerang non-Yahudi Non-Yahudi sudah berdosa Di Pasau 2 Dia menyerang Yahudi Yahudi sudah berdosa Kesimpulannya di Pasau 3 Semua orang Tidak ada yang Tidak ada yang benar Semua telah kehilangan Kemuliaan Allah Dan sebagainya Jadi Roma Pasau 3 Jadi konteksnya adalah Universal Sedangkan Masmur 14 Bisa jadi Konteksnya adalah Yang disini Bahwa Orang-orang yang sudah Menolak Tuhan Itu Menyeleweng semua Begitu Oke Ada pertanyaan dulu Sebelum saya lanjutkan Dalam 2 Thessalonica 2 14 Dituliskan bahwa Ia telah Manggil kamu oleh Injil Yang kami beritakan Berarti memang Tuhan Lebih dulu Manggil kita Mulai firmannya Oh iya benar Benar Makanya dikatakan Iman pun timbul dari Iman Timbul dari Pendengaran Dan pendengaran akan Firman Kristus Roma Pasau 10 Ayat 17 Kalau saya gak salah Ayat salah satu Ayat itu lah ya Saya cari Roma 10 Ya ayat 17 Benar Jadi iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran Oleh Firman Kristus Jadi Nah Nah Oke Sekarang Sebelum saya masuk Karena saya lihat ada pertanyaan selanjutnya Tentang Calvinis ya Oke Tadi kan kita bilang Bahwa Kalau Calvinis Ngomongnya Seperti ini Bagi kita Masih oke gitu Jadi gini Kita harus berhati-hati Ketika kita Berargumen dengan Calvinis Dan merespon Calvinis Kita harus Paham Ya Karena Ada banyak pernyataan mereka itu Kita masih oke gitu Dan kalau kita Salah Menentangnya Jadi Kurang tajam nanti kita Kurang tajam Dan kurang tepat Jadi ada banyak hal Yang mereka omongkan Kita masih bilang Oke gitu Oke gak masalah Sampai sejauh itu gak masalah Misalnya kalau Calvinis bilang Yang menentukan Masuk sorga masuk neraka itu Tuhan Kalau pernyataannya Cuman itu saja Saya masih bisa Oke Bisa Bisa Saya bisa oke kan itu Yang menentukan Masuk sorga masuk neraka itu Tuhan Dalam Dalam pengertian yang Akitabiah Kita setuju-setuju aja Tergantung kita menjelaskannya Bagaimana Jadi fine Gak masalah Karena ya jelas lah Tuhan menentukan Siapa masuk neraka kan Cuman Nanti bedanya dimana Bedanya adalah Kita percaya Tuhan menentukannya Berdasarkan Apa yang dia nyatakan Dalam firmannya Barang siapa percaya Yesus masuk sorga Barang siapa menolak Yesus masuk neraka Itu cara Tuhan menentukannya Dalam pemahaman kita Jadi Tuhan menentukannya Berdasarkan syarat iman Nah dimana kita Berbeda dengan Calvinis Adalah Kalau Calvinis mulai bilang Tuhan menentukannya Tanpa syarat Nah Tanpa syarat itu kita sudah Oh itu saya tolak Itu kita tolak ya Jadi kita berhati-hati Sekarang begini Yang Yang pernyataan ini Kita bilang oke Ini gak masalah Tuhan perlu bergerak dulu Baru manusia bisa Datang kepada Tuhan Gak masalah Lalu perbedaannya Dimana dengan Calvinis Perbedaannya adalah Ini saya tuliskan disini Perbedaannya adalah Coba kita pakai Warna yang lain Warna yang lain Jadi Yang menjadi ciri khas Calvinis Adalah Calvinis berkata Tuhan Menarik Secara Tidak dapat ditolak Dan Tuhan Menarik Hanya sebagian Bukan semua Nah Ini Jadi Poin yang Poin yang disini Yang Yang Warna biru ini Saya lingkar-lingkarin Warna biru ini Ini masih gak masalah Tetapi Perbedaan Paham kita Dimana kalau begitu Apakah kita setuju Dengan Calvinis Kalau begitu Tidak Kita tidak setuju Dengan Calvinis Karena Memang kita sama-sama Sama-sama dengan Calvinis Berkata bahwa Memang Tuhan harus bergerak dulu Cuman Bergeraknya itu bagaimana Oke Saya tambahkan lagi Disini ya Saya tambahkan lagi Bergerak Terlebih Dahulunya Tuhan Adalah Langsung Meregenerasi Orang tersebut Nah Jadi Nah disini Letak Berbedanya Dimana Bagi kita Tuhan Menarik Tuhan Mencurahkan Kasih karunianya Kepada semua Dan Tuhan Menarik semua Tuhan ingin Semua datang Calvinis Enggak Calvinis bilang Enggak Tuhan cuman tarik Sebagian Yang sebagian Tuhan memang Enggak mau tarik Dan sifat tarikannya Beda Karena kita percaya Tuhan tarik semua Maka kita percaya Tarikan ini Bisa ditolak Bisa diterima Jadi bisa direspon Bisa ditolak Sedangkan Calvinis punya Irresistible Karena Dia hanya tarik Sebagian Yang memang Pasti selamat Ini dia tarik Gitu kan Jadi konsepnya Irresistible Grace Konsepnya Unconditional Election Sudah dari awal Sudah di kotak Yang ini saja Gitu kan Dan Yesus juga cuman Mati untuk mereka Jadi Inilah letak Esensi perbedaan kita Dengan-dengan mereka Walaupun Pernyataan ini Kita masih bisa Okekan Sama-sama Pernyataan ini Kita bisa okekan Sama-sama Nah coba kita lihat Beberapa Beberapa ayat Beberapa ayat Karena ada Pertanyaan Dari Bagaimana Dengan anggapan Bahwa Prevenient Grace Juga menunjukkan Bahwa manusia Total inability Seperti pandangan Calvinis Manusia tetap Tidak dapat Merespon Tuhan Sebelum Tuhan yang bertindak Terus terang Bagi saya Tidak terlalu masalah Itu Jadi istilah Total inability Saya tidak mau Memakai istilah Total inability Karena Karena manusia Masih mampu Melakukan hal tertentu Misalnya Manusia bisa berdosa Jadi menurut saya Itu Konsep yang Tidak akurat Tapi kalau dikatakan Manusia Tidak dapat Merespon Tuhan Sebelum Tuhan yang bertindak Ya memang benar Artinya begini Bagaimana manusia Bisa merespon Tuhan Kalau Tuhan tidak Namanya merespon Itu apa Respon itu kan berarti Ada sesuatu yang di respon Jadi kalau Tuhan tidak Kasih sesuatu Responnya Bagaimana kita bisa merespon Ya kan Kalau misalnya Saya kasih pertanyaan Supaya kalian respon Kalau saya tidak kasih pertanyaannya Kalian tidak mungkin bisa respon Misalnya Ini contoh saja Jadi Kalau dikatakan bahwa Manusia tidak bisa Merespon Tuhan Kalau Tuhan tidak bertindak Bagi saya itu tidak masalah Tetapi saya menolak Memakai istilah Total inability Karena menurut saya Kurang akurat Istilah itu Tidak akurat Tidak akurat Jadi total inability Karena Manusia Masih membuat Keputusan Masih bisa membuat Keputusan Membuat keputusan Hanya saja Untuk bisa Merespon Untuk bisa Sampai datang kepada Tuhan Itu memang perlu Tuhan yang bergerak duluan Jadi Kita tidak percaya Total inability Karena tidak akurat Tapi Kalau dibilang Manusia Perlu Tuhan Untuk bisa merespon Tuhan Ya itu sudah pasti Dikatakan Tadi saya mau bilang apa ya Oh ini dia Jadi Tadi kita sudah bilang ya Jadi saya mau tunjukkan beberapa ayat Bahwa Tuhan Tuhan ini ya Nah ini sekaligus Saya jawab Pak Olman Karena Pak Olman bertanya Bisa jelaskan lagi Tentang Prevenient Grace Sampai sama dengan Pemberitan Injil Yang diterima manusia Pemberitan Injil Bisa dibilang Bagian dari Prevenient Grace Tapi tidak semuanya Belum semuanya Jadi Prevenient Grace Mencakup Pemberitan Injil Tapi Lebih dari sekedar Pemberitan Injil Prevenient Grace Adalah Kasih karunia Tuhan Sebelum keselamatan Yang memungkinkan Orang itu Untuk bisa 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 percaya kepada Tuhan Sebenarnya Kalau dia mau Bisa percaya kepada Tuhan Bisa menerima Bisa menerima Dan Dari mana kita tahu ini Diberikan pada semua manusia Karena Firman Tuhan Mengatakan demikian Misalnya Terang yang sesungguhnya Menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Jadi Terang Tuhan Ada menerangi Semua orang Terang Tuhan menerangi Semua orang Ini contoh Masih di Yohanes Yohanes 12 Saya 32 Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri Dan aku Apabila aku Ditinggikan dari bumi Aku akan menarik Semua orang Datang kepadaku Aku apabila aku Ditinggikan dari bumi Aku akan menarik Semua orang Datang kepadaku Jadi Tuhan Tidak berkata Aku mau tarik semua Sorry Tuhan tidak berkata Aku mau menarik Sebagian saja Tapi Tuhan berkata Aku akan Menarik Semua orang Datang kepadaku Jadi Sangat jelas disini Kita melihat Nah Coba kita Kembali ke ini Masmur 14 Sekarang Jadi hubungannya gimana Ya Jadi ini bicara Bahwa kondisi manusia Yang terpuruk Kondisi manusia Yang terpuruk Dan memerlukan Keselamatan Dan masuk ke N4 Tidak sadarkah Semua orang Yang melakukan Kejahatan Dan kejahatan itu Didefinisikan disini Dikasih contoh Yang memakan Habis umatku Seperti memakan Roti Dan yang tidak Berseru Kepada Tuhan Jadi Orang-orang jahat Ujung-ujungnya Muncul Dalam pertentangan Dengan orang yang Setia kepada Tuhan Setia kepada Tuhan Jadi kalau kita kembali ke Gambaran ini Kita kembali ke gambaran ini Akhirnya Walaupun Pertamanya Sama Satu kelompok Tetapi akhirnya Terpisah menjadi Dua kelompok Akhirnya ada yang mencari Tuhan Akhirnya menjadi umat Tuhan Yang tetap tidak mencari Tuhan Yang bebal Tetapi ujung-ujungnya Yang bebal ini Pasti akan Melawan yang ini Dia pasti akan melawan Dan akan 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 bermusuhan Akan bermusuhan Karena Ya Coba kita lihat Ini yang Paulus katakan Ini yang Paulus katakan Di dalam Galatia misalnya Galatia Berapa ini Saya cari dulu Galatia 3 Saya tidak salah Galatia 4 Ya Jadi Dengan Mengambil Dengan Mengambil Hagar Dengan Sarah Sebagai Ilustrasi Atau Sebagai Tipologi Paulus mengatakan Dengan anaknya Ismail dan Ishak Tapi seperti dahulu Dia yang diperanakan Menurut daging Menganiaya Dan diperanakan Menurut roh Demikian juga Sekarang ini Oke Jadi Dia yang diperanakan Menurut daging Jadi manusia Manusia ini ya Alamiah Kalau kita tarik kembali Satu Korintus 2 Menganiaya Yang diperanakan Nur roh Yang pneumatikos Yang sukikos Menganiaya Yang pneumatikos Dan permusuhan ini Sudah Tuhan Nubuatkan juga Dalam Protoevangelium Dalam kejadian 3.15 Dimana Coba kita Ini ya Kejadian 3.15 Aku akan mengadakan Permusuhan Antara engkau Engkau ini adalah Uler Uler Dan perempuan ini Antara keturunanmu Keturunan ular Siapa keturunan ular Siapa keturunan ular Waktu Tuhan Yesus Berbicara dengan Dengan orang-orang Farisi Dan mereka Bangga-bangga Bahwa Bapak mereka Abraham Dan mereka Mau mengejek Yesus Yang mereka Seolah-olah ingin bilang Tuhan Yesus Tidak jelas Bapaknya Siapa Tapi Tuhan berkata Eh Bapak kalian Adalah iblis Bapak kalian iblis Bukan Abraham Secara rohani Jadi Permusuhan Antara keturunanmu Keturunan ular Jadi semua orang yang masuk Kedalam golongan Menolak Tuhan itu Bisa terhitung Sebagai keturunan Rohaninya Ular Dan keturunannya Jadi Permusuhan Permusuhan Jadi yang Orang-orang yang menolak Tuhan Memusuhi orang-orang yang Berpihak pada Tuhan Dan Makanya Di ayat 4 Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan Yang memakan habis umatku Seperti makan roti Dan yang tidak berseru kepada Tuhan Nah masuk ke bagian kedua Dari Masmur ini Ini adalah pertolongan Tuhan Bagi umatnya Disanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar Sebab Allah menyertai Angkatan yang benar Jadi Ya ini sekaligus Menjadi argumen juga Bahwa konteks yang di Masmur 14 ini Bahwa semuanya sudah menyeleweng ini Konteksnya sepertinya Berbicara mengenai orang yang menolak Tuhan Karena dia bicara mengenai Yang umat Tuhan Yang umat Tuhan Angkatan yang benar Angkatan yang benar ini Tuhan akan menolong mereka Menyertai mereka Kamu dapat mengolok-ngolok Maksud orang yang tertindas Tapi Tuhan adalah tempat perlindungannya Tempat perlindungannya Ya datanglah kiranya dari Sion Keselamatan bagi Israel Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya Maka Yaakub akan berserah-serah Israel akan bersuka cita Jadi dikaitkan Kita bicara Tadi saya ingin masuk ke dalam Tema keselamatan Bahwa Ada Ada kerusakan pada manusia Manusia butuh keselamatan di sini Dan Ya Ada umat Tuhan Yang menantikan keselamatan dari Tuhan Keselamatan bagi Israel Dan kita ingin melihat Dari Masmur selanjutnya Kira-kira apa Keselamatan dari Tuhan itu Oke Ya Wah Saya tidak mengira Kita sudah hampir setengah sembilan Wow Kok cepat sekali ya Tadi saya pikir Baru jam 8 kita Oke 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 Jadi saya pikir kita mau bahas 3 Masmur Coba kita cepat ya Sekarang kita masuk ke Masmur pasal 49 Masmur pasal 49 Masmur pasal 49 Oke Masmur pasal 49 Dan ini adalah Masmur Bani Korah Ini sudah masuk ke Ini ya Apa Volume kedua dari Masmur Ingat Masmur dibagi menjadi Lima volume Yang pertama adalah Pasal 1 sampai 41 Dan Pasal 1 sampai 41 itu kebanyakan Ada judulnya ditulis oleh Oleh Daud Bahkan saya percaya bahwa Semua di volume pertama Ditulis oleh Daud Walaupun yang tidak Eksplisit disebut oleh Daud sekalipun Tapi masuk ke Volume kedua Yaitu dari Dari pasal 42 Sampai 70 Ini ya 72 Itu Ini ada Cukup banyak yang ditulis oleh Bani Korah Salah Salah satunya adalah Masmur pasal 49 Dan kita sudah Sempat Ini Sempat apa Berbicara sedikit Mengenai Korah Di sini Korah adalah orang yang Memberontak Jadi saya tidak akan Ulang panjang lebar Hanya mengingatkan saja Tapi Bani Korah Berarti dari keturunannya Dan Ada banyak sekali Masmur yang ditulis oleh Bani Korah Walaupun tidak sebanyak Daud tentunya Cukup banyak lah Dan ini adalah Suatu Suatu apa ya Suatu Penghiburan Bahwa Walaupun Nenek moyang mereka Atau Bapak leluhur mereka Berbuat dosa Yang besar Di depan Tuhan Namun itu tidak Menasibkan Keturunannya Kepada suatu Nasib yang Wah Berarti saya harus Terkutuk Sebagai tidak Buktinya Bani Korah Anak-anak Korah Di sini malah menjadi Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa Bahkan menjadi penulis Masmur Jadi Ya mereka adalah Ya Istilahnya Penghiburan Dan teladan Yang bisa kita Kita lihat Bahwa Wow Luar biasa ya Ternyata Ya Tuhan Memberi kesempatan Bagi Bagi siapapun Jadi di satu sisi Jadi selalu ada kesimbangan Kesimbangannya adalah Di satu sisi Kita mau berkata Hey Hati-hati Kalau kamu Berbuat dosa Kalau berotak sama Tuhan Itu bisa mempengaruhi Anak cucu kamu Nah itu benar Itu benar ya Ada ayat Firman Tuhan Yang berkata Aku adalah Allah yang Membalaskan kesalahan Bapak kepada Keturunan ketiga dan keempat Itu maksudnya kenapa Maksudnya adalah Kesalahan seseorang Bisa mempengaruhi keturunannya Sehingga mereka Ikut berdosa Ikut jalur kita Dan Bahkan efeknya bisa sampai Keturunan ketiga dan keempat Kalau misalnya saya penjahat Anak saya bisa jadi penjahat Cucu saya bisa jadi penjahat juga Jadi Tuhan membalaskan Kesalahan Sampai kepada keturunan ketiga dan keempat Tetapi di lain sisi Kita ingin berkata juga Bahwa Kalau misalnya Bapak kamu Atau kakek kamu Atau siapa kamu Adalah orang yang berdosa Dan bersalah Bukan berarti Kamu sudah digariskan nasibnya Untuk ikut disitu Melainkan Tiap-tiap orang Masih bisa meresponi Kasih karunia Tuhan Dan membalikkan Keadaan Seperti Bani Korah ini Jadi Itu seperti itu Dan Selalu ada Ada apa ya Ada keseimbangan disini Seperti Saya sering Berkotbah kepada Orang-orang muda Misalnya Saya sering berkotbah Misalnya katakanlah tentang Menjaga kekudusan Dalam hal seksual Ini hal yang sangat Sangat perlu didengar Oleh orang muda Oh Kamu jangan Main-main Kamu jangan Intim sebelum nikah Karena Efeknya buruk Efeknya buruk Ada Ada apa ya Ada luka nanti Ada Ada Pokoknya efeknya buruk Begitu Ini di luar dari Desain Tuhan Nah kita mengatakan begitu Untuk mengajar Anak-anak muda Untuk tidak melakukannya Tapi di lain sisi Kita juga paham Bahwa karena kita hidup Di dunia sudah jatuh Dalam dosa Bisa saja ada Orang-orang yang kita layani Bahkan di dalam jemaat kita Yang sudah pernah jatuh Kedalam dosa ini Sudah pernah jatuh Kedalam dosa seksual Nah Kita juga Firman Tuhan juga punya pesan Untuk mereka Bahwa oke Kamu sudah pernah berbuat salah Tapi bukan berarti It's the end of the world Bukan berarti Kamu tidak bisa bangkit lagi Bagi Tuhan Bukan berarti Kamu tidak bisa dipakai lagi Oleh Tuhan Bahwa Tuhan Asal kamu bertobat Dan berbalik kepada Tuhan Kamu bisa dipulihkan Dan kamu bisa Bisa ini Bisa meninggalkan itu Di belakang Dan maju terus Jadi Ada keseimbangan di situ Di satu sisi Untuk orang-orang yang Ya Istilahnya masih Masih Baru-baru berkembang Kita perlu Mengkotbahkan dengan keras Kamu harus jaga diri Kamu harus jaga diri Kalau kamu Jatuh ke dosa ini Ada konsekuensi Yang Tidak baik Tapi di lain sisi Kita tahu Ada orang-orang yang mungkin Sudah pernah jatuh Ke situ Dan kita juga mau Melayani mereka Kita juga mau Memberikan Firman Tuhan bagi mereka Firman Tuhan bagi mereka adalah Oke Kamu perlu bertobat Tapi kamu Tidak harus Hancur hidup kamu Karena ini Melainkan kamu bisa Kamu bisa pulih Di dalam Tuhan Jadi ini sama Sama dengan masalah Ini ya Bani Korah ini Jadi mengingatkan saya Bahwa Kita Menyampaikan kebenaran Yang dua-duanya Benar dari dua sisi Pertama kita bilang Hey hati-hati Kesalahan kamu Bisa berefek Kepada anak cucu kamu Nah itu benar Itu benar Kesalahan kamu Bisa Menghancurkan Anak cucu kamu Itu benar Tapi di lain sisi Kita juga mau berkata Bagi orang-orang Yang mungkin Dalam posisi Sebagai anak cucu Dari orang yang ngaco Mungkin bapak kita Kakek kita Atau leluhur kita Kacau Dan Apakah ada pesan Tuhan juga Bagi orang-orang yang demikian Ada Dan pesan Tuhan adalah Contohnya Bani Korah ini Eh Kamu tidak Ternasibkan Oleh Leluhur kamu Melainkan kamu Bisa Berpaling kepada Tuhan Dan Dan dipakai Tuhan Oke Jadi Ya itu sedikit Mungkin Yang perlu diingat-ingat Di sini ya Setiap kali saya ingat Bani Korah Saya jadi teringat Pelajaran-pelajaran Seperti itu Kemudian Dikatakan lagi di sini Oke Tadi ini ya Kita lihat ininya Diktatnya dulu Ini Ini kita bagi menjadi tiga Panggilan untuk memahami hikmat Ayat 2-5 Kesiasian kekayaan Ayat 6-13 Dan kemenangan kematian Atas manusia Ayat 14-21 Oke Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian Bangsa-bangsa sekalian adalah Ini ya Amim di sini Hai semua penduduk dunia Wah Kol Yusheve Khaled Khaled ini dari kata Khaled ya Dunia Baik yang hina maupun yang mulia Baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama Oke Jadi ini Ini adalah paralelisme sinonim Kita masih ingat kita Kita ini ya Kita belajar Puisi Dan ini semua intinya Menggambarkan Universalitas Orang yang dituju Jadi semua orang Disuruh mendengarkan Hina Mulia Kaya Miskin Bangsa-bangsa Penduduk dunia Ini Gambarannya Pokoknya ini Kebenaran ini perlu didengar semua orang Berlaku untuk semua orang Yang empat Mulutku akan mengucapkan hikmat Dan yang direnungkan hatiku Ialah Pengertian Oke Kata hikmat disini Berasal dari kata Hokmoth Ini Saya pernah Singgung juga Dari kata hokmah Hokmah itu Dalam bahasa Ibrani Sudah sangat dekat dengan hikmah Bahasa Indonesia Akar katanya sama Kalau kita bilang hikmah Ambil hikmahnya Nah itu Hokmah Dalam bahasa Ibrani Aku akan menyandingkan Oke Sorry Yang direnungkan hatiku Pengertian Pengertian dari Tevunah Disini bentuk Pluronya Tevunot Aku akan menyandingkan Telingaku kepada Amsal Kata Amsal juga Dari Dari bahasa Ibrani juga Yaitu kalau bahasa Ibrani Adalah Masal Masal Jadi Di bahasa Indonesia Cuman Diubah ininya Urutannya Di bahasa Ibrani Masal Masal Di bahasa Indonesia Amsal Makanya Kan kita bilang Tuhan mengacaukan bahasa Di 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 babel kan Tuhan mengacaukan bahasa di babel Mengacaukannya itu dengan cara Salah satunya di Di ini Di apa Di Ubah-ubah Urutannya Amsal Bahasa ininya Masal Akan mengutarakan Peribahasa aku dengan Bermain kecapi Oke disini ya Nah masuk ayat 6 Jadi ini Kesiasian Kekayaan Kesiasian Kekayaan Ini yang banyak orang Cari Terus-menerus Hari ini Mengapa aku takut Pada hari Ricelaka Pada waktu aku Dikepung oleh Kejahatan Pengejar-pengejarku Mereka yang Percayakan Harta bendanya Dan memegahkan diri Dengan banyaknya Kekayaan mereka Jadi Kembali ada Tema tadi ya Tema yang Berlanjut Dari pasal 14 Bahwa Orang-orang Yang menolak Tuhan Menolak Tuhan Itu bermusuhan Dengan Dengan orang-orang Yang berpihak Pada Tuhan Dan kadang-kadang Menganiaya kita Jadi Kejahatan Pengejar-pengejarku Percayakan Harta bendanya Mengegahkan diri Dengan banyaknya Kekayaan mereka Tidak seorang pun Dapat membebaskan dirinya Atau memberikan Tebusan kepada Allah Ganti nyawanya Nah ini Jadi Masmur ini ada Kaitan dengan Keselamatan juga Makanya kita bahas Di sini Karena Nah ini Berbicara Mengenai Ini ya Bahwa Semua orang Akan mati Terutama nanti Kita akan lihat di Ayat 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 14 sampai 21 nanti Semua orang akan mati Semua orang akan mati Dan Semua orang akan mati Jadi Kekayaan itu Tidak ada gunanya Kekayaan tidak ada gunanya Karena Kamu sekaya apapun Belum cukup Semua uang Di dunia ini Tidak cukup untuk Tebusan Memberikan tebusan Kepada Allah Ganti 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 Oke Jadi Di sini ya Karena terlalu mahal Harga pembebasan nyawanya Dan tidak memadai Untuk Selama Lamanya Jadi Sebenarnya Kalau kita lihat Di Di KJV Ini agak sedikit berbeda Di mana ada kata Brother Di sini ada kata Brother Saudaranya Itu ya Saudaranya Eli Terjemahkan Dirinya Tapi Oke Kita bilang bahwa Yang KJV Jelas lebih tepat Karena ada kata saudara Yaitu kata Ak Di sini Tapi konsepnya sama Bahwa Manusia tidak bisa Tidak bisa Menebus Menebus Jiwa Jiwa Sesama manusia Baik jiwa saudara Baik Termasuk jiwa dirinya sendiri Itu tidak bisa juga Dan alasannya adalah Karena Harganya terlalu mahal Harganya terlalu mahal Ingat Tuhan Yesus Pernah berkata Apa 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 Untungnya Seorang Kalau dia mendapatkan Seluruh dunia Tapi dia kehilangan Nyawanya Jadi Dalam Dalam ini Timbangan Tuhan Pengukuran Tuhan Kekayaan seluruh dunia pun Tidak bisa Membayar Pembebasan Nyawa seseorang Tidak bisa Dan ini sudah dicoba oleh Begitu banyak Orang Raja-raja yang kaya-kaya Mereka mau bayar Berapapun Melakukan apapun Asal mereka bisa Hidup terus Tapi ternyata Tidak bisa Sampai waktunya Ya sudah Habis Nah ini adalah Efek dari dosa Makanya Kita lanjutkan Dari ini kan Dari pasal Tadi pasal 14 Manusia sudah Bobrok Sudah bobrok Dan Kita bilang Ya Manusia Tidak bisa Lepas dari Kebobrokan itu Dengan sendirinya Dia tidak punya apa-apa Yang bisa dia tukar Dengan Tuhan Kekayaan Sebesar apapun Tidak bisa Supaya ia tetap hidup Untuk seterusnya Dan tidak melihat Lobang kubur Ya Sungguh akan dilihatnya Orang-orang yang mempunyai Hikmat mati Orang bodoh dan dunggu pun Binasa bersama-sama Ini mirip dengan Di pengkotbah Di pengkotbah Salomo memahami juga Akhirnya Kebenaran ini Sehingga dia bilang Ya sudah Percuma Kalau gitu Percuma Saya punya hikmat Mati juga Apa bedanya saya Dengan orang bodoh dan dunggu Binasa juga Dan meninggalkan Harta benda mereka Untuk orang lain Kubur mereka Ialah rumah mereka Untuk selama-lamanya Tempat kediaman mereka Turun-temurun Mereka menganggap Ladang-ladang milik mereka Karena Hari ini kan Banyak disuruhkan Wah Investasi yang permanen itu Beli tanah Beli tanah Lalu kalau kita anggap Kalau kita punya sertifikat Sudah aman Wah Punya saya sudah sertifikat Hak milik Bukan HGB Kalau kita beli rumah Beli apa kan Pasti yang dipikirkan Hak milik Hak guna bangunan Atau jangan-jangan Baru Hak pakai Jadi kalau sudah sertifikat Atas nama sendiri Merasa sangat Nyaman Wah ini ladang saya Bisa saya turunkan Ke anak cucu Lain sebagainya Berapa generasi Mungkin dari sudut pandang manusia Oke lah Tapi Betapa sementara Dan Gejolak sedikit Hilang Semua itu Hilang Jadi Ayat 13 Tetapi dengan segala kegemilangannya Manusia tidak bertahan Yang boleh disamakan Dengan hewan Yang dibinasakan Jadi kalau manusia Cuma dilihat dari hidup fisiknya saja Toh mati Ya berarti sama dengan hewan Masuk ke ayat 14 Di sini Kemenangan kematian atas manusia Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati Digembalakan oleh maut Ini suatu yang puitis ya Maut gembalanya Meluncur ke dunia orang mati Kalau di dunia sekuler Ada 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 istilah grim reaper Jadi kematian itu sering di Diibaratkan seperti apa Anda mungkin pernah lihat ya Kayak Grim reaper itu apa sih Kayak orang pakai hoodie gitu Terus pakai Apa Bahasa inggrisnya Sekul Apa itu Bahasa indonesianya apalah ya Yang buat Nyabit Penyabit gede Jadi itu digambarkan Maut itu seperti itu Grim reaper katanya Tapi Alkitab Memakai gambaran yang berbeda Kita seperti digembalakan oleh maut Seperti domba Turun langsung ke kubur Dan apa yang terjadi Kalau sudah mati Mau seganteng apapun Perawakan mereka hancur Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka Nah ayat 16 merupakan satu-satunya Penghiburan di pasal ini Ini pasal yang cukup depresif sebenarnya Penghiburannya cuma disini aja Tapi Allah akan membebaskan nyawaku Dari cengkeraman dunia orang mati Sebab ia akan menarik aku Jadi Dari mana keselamatan itu bisa Berasal Mau dari manusia Gak bisa Manusia mau kasih apa Kekayaan apapun Gak bisa Jadi Masmur pasal 14 Berbicara bahwa kita sudah Bobrok Kita sudah Sudah hancur Masmur pasal 49 Berkata bahwa kita tidak mampu Menyelamatkan diri kita sendiri Tidak mampu Menyelamatkan diri kita sendiri Melainkan harus Bergantung kepada Tuhan disini Kita harus menunggu Tuhan Apa gerakan dari Tuhan Untuk menyelamatkan kita Kita lanjutkan Janganlah takut apabila Seorang menjadi kaya Apabila kemuliaan keluarganya bertambah Sepada waktu matinya Semuanya itu Tidak akan dibawanya serta Kemulianya tidak akan turun Mengikuti dia Jadi sangat bodoh sekali Kalau hari ini kita Sampai iri hati Sampai Penuh kedongkolan Kedenkian Gara-gara misalnya Manusia yang kaya Ngapain Gak ada gunanya itu Sekalipun ia menganggap dirinya Berbahagia pada masa hidupnya Sekalipun orang menyanjungnya Karena ia berbuat baik Terhadap dirinya sendiri Seperti orang bodoh Yang Tuhan ceritakan Hai jiwaku Tenanglah Beristirahatlah Sudah banyak Hartamu Tuhan bilang Malam ini juga kau mati Namun ia akan sampai Kepada angkatan nenek moyangnya Yang tidak akan melihat terang Untuk seterusnya Namun ia akan sampai Kepada angkatan nenek moyangnya Manusia yang dengan Segala kegemilangannya Tidak punya pengertian Boleh disamakan dengan Hewan yang dibinasakan Jadi dua kali manusia Disamakan dengan hewan Di ayat 20 Dan tadi di ayat Ayat 12 Kalau dia tidak punya pengertian Kalau dia hanya Melihat secara Fisik saja Dan ini adalah pasal yang Cukup depresif Karena Intinya memberikan Kabar buruk Upah dosa ialah maut Dan kamu tidak bisa lari Tapi satu-satunya Pengharapan ada di 16 Allah akan Membebaskan nyawaku Dari cengkraman Dunia orang mati Dan Ya kita kan masih Di pandemi Walaupun Kita berharap Sudah Selesai Kalau saya sendiri Saya sudah Seperti men-setting otak saya Sudah tidak usah pikirin pandemi lagi Anggap sudah Selesai Kita anggap selesai dulu Tapi Ya kita masih Tengah pandemi Dan Banyak orang Melihat kematian Kematian adalah bagian dari kehidupan Ada vaksin untuk covid Belum ada vaksin untuk kematian Jadi Ini adalah realita Kehidupan Oke Dan kita masuk Pasal 32 Sekarang Oke Pasal 32 Pasal 32 Masmur Pasal 32 Oke Sebelas sayat saja Ini adalah Ini ya Justru kita harus Bahas pasal 32 Ini baru Pengajaran tentang keselamatannya Baru ini Baru full Kita sudah bicara Masmur pasal 14 Manusia sudah jatuh dalam dosa Jauh dari Tuhan Bobrok Masmur 49 Tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri Pasti akan mati Karena itu Tapi ada satu pengharapan Tuhan Dan Masmur 32 Bicara mengenai keselamatan Yang dari Tuhan Oke Dari Daud Nyanyian pengajaran Ini adalah yang pertama Yang disebut nyanyian pengajaran Ini dari kata Maskil Jadi Maskil Artinya pengajaran Ini Dari Kalau yang pernah belajar Ibrani Ini adalah Semacam bentuk Partisiple Dari Hifil Partisiple Hifil Artinya Semacam membuat Menjadi berhikmat Jadi Pengajaran Membuat berhikmat Nyanyian untuk membuat Berhikmat Dan di dalam Alkitab Ada sekitar 13 Ya 13 Masmur Yang dikatakan Masmur Maskil Oke Yang mana saja Coba ya Saya search Search Ada Masmur Masmur 32 Masmur 42 Ini Cuma saya perbesar 32 42 44 45 Maskil 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 Disini ya 47 52 53 54 55 74 78 88 89 14 42 Tapi disini Bilangnya 14 14 14 43 Oke Nanti saya cek deh Disini dapatnya 14 Oke Oke Tapi ini Nyanyian ini Nyanyian pengajaran Maskil Berbagialah orang yang diampuni pelanggarannya Yang dosanya ditutupi Berbagialah manusia Yang Kesalahannya tidak diperuntungkan Tuhan Dan yang tidak berjiwa penipu Nah Jadi Sangat luar biasa sekali disini ya Ingat bahwa ini adalah Paralel Ashrei ini kembali ya Ashrei Berbagialah orang Adam Adam Ashrei Adam Yang Diampuni Pelanggarannya Kata diampuni Dari kata Nesui Nesui ini Akar katanya Nasa Nasa itu artinya Kayak mengangkat Jadi diampuni itu kayak Beban dosa kita Diangkat dari diri kita Mungkin Anda pernah membaca ini Perjalanan seorang musafir Disitu digambarkan orang yang berdosa Yang mulai sadarkan dosanya Si Kristen itu ya Itu dia Wah dosanya kayak beban Yang begitu berat pada dirinya Orang yang diampuni Adalah orang yang diangkat Ada beberapa istilah Pertama pelanggaran Pelanggaran dari kata Pesha Pesha itu Transgression Tapi terjemahan Indonesia Sudah bagus Sama ya Pelanggaran Pelanggaran Jadi konsepnya itu Seperti ada suatu batas Yang dilanggar Tapi kemudian ada kata Dosa Dosa ini dari kata 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 Ini Ini padanannya Dan dalam bahasa Dalam bahasa Yunani Itu hamartia Artinya Meleset dari 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 sasaran Ini konsep Hatta Jadi kayak Tidak sampai Tidak sampai Tidak sampai Kepada Standar yang Tuhan inginkan Sasaran Kalau Pesha Gambarnya adalah Melanggar Berbagailah manusia Yang kesalahan Yang tidak berhentungan Tuhan Kata kesalahan disini Ini dari kata Awon Awon Jadi iniquity Iniquity Jadi kesalahan Kemudian Dan yang tidak berjiwa Penipu Penipu dari kata Remiah Tapi tiga kata utama disini Pesha Hatta Dan Awon Ini tiga kata utama Untuk Dosa di dalam Pernyanyian lama Tentu ada yang lain lagi Tapi ini yang paling sering muncul Terutama Kalau kita belajar Ibrani Yang sering kita Pelajari pertama Misalnya Hatta Awon Ini sering kita pelajari Ini sering muncul Pesha juga Ya dan Ingat Ini bicara tentang keselamatan Jadi langsung Di awal Dari Masmur ini Kita diberitahu Bahwa keselamatan itu Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Pengampunan Berdasarkan pengampunan Jadi Dosa itu diampuni Tadi kita sudah bilang Diampuni itu Konsepnya seperti Diangkat Beban diangkat Kemudian ditutupi Ditutupi dari kata kesui Kata kesui Jadi konsepnya seperti Ada-ada barang Lalu ditutupi Ditutupi Jadi Diangkat Ada beban diangkat Kemudian ada sesuatu yang buruk Ditutupi Sehingga tidak terlihat Kemudian Tidak diperhitungkan Nah tidak diperhitungkan Ini istilah accounting Jadi seperti hutang Hutang yang dicoret Tidak diperhitungkan lagi Jadi ini istilah-istilah Yang Tuhan pakai Menggambarkan Keselamatan Apa yang terjadi Dalam keselamatan Dosa yang sudah begitu Membebani kita Diampuni Diangkat Kemudian Itu ditutupi Oleh darah Tuhan Oleh kebenaran Tuhan Tadi kita orang berdosa Hatta Tapi sekarang Tuhan Bukan lihat dosa kita Tuhan lihat kebenaran Yesus yang menutupinya Dan Dosa kita Tidak dihitung lagi Tidak dihitung Jadi ini sangat luar biasa Dan Ini dikutip oleh Dikutip oleh Paulus dalam Roma lagi Jadi kita banyak Wari ke Roma ya Dia kutip ya Di pasal 4 ayat 6 Roma 4 ayat 6 Jadi kalau kita Dari ayat satunya Paulus ingin menegakkan Bahwa keselamatan itu Bukan berdasarkan Melakukan hukum Taurat Seperti orang Yahudi mau Tapi berdasarkan Iman kepada Yesus Sehingga itu seluruh Argumen di pasal 4 Pertama dia pakai Abraham dulu Sebagai Contoh Abraham sebagai Contoh Bahwa Abraham Bukan dibenarkan Karena perbuatan Dia kutip Kejadian Kejadian 15 Selalu percayalah Abraham Pada Tuhan Dan Tuhan Memperhitungkan hal itu Sebagai kebenaran Jadi ayat 4 Dibilang kalau ada orang Yang bekerja Upanya tidak diperhitungkan Sebagai hadiah Tapi sebagai haknya Tapi kalau ada orang Yang tidak bekerja Namun percaya Kepada dia Yang membenarkan Orang Durhaka Imannya diperhitungkan Menjadi kebenaran Jadi masalah Memperhitungkan Ada yang diperhitungkan Sebagai kebenaran Ada dosa yang Tidak diperhitungkan Nah kemudian Dia kutip Masmur kita Masmur 3.2 Seperti juga Daud Menyebut berbahagia Orang yang dibenarkan Allah bukan Berdasarkan perbuatannya Jadi kembali Roh Kudus Mengambil Apa yang sudah Dia tulis Di peringinan lama Kemudian dia Mengajar Memperluas Berbahagialah orang Yang diampuni Pelanggaran-pelanggaran Jadi bukan Berbahagialah orang Yang sempurna Melakukan hukum Taurat Berhasil Karena kalau orang Yang demikian Maka dia tidak punya Pelanggaran kan Kalau masuk sorga Adalah karena kita Berhasil melakukan Hukum Taurat Berarti kita tidak Punya pelanggaran Kalau orang punya Pelanggaran Berarti gagal gitu Tapi Firman Tuhan Bukan berkata Berbahagialah orang Yang Tidak melakukan Pelanggaran Kenapa tidak Dikatakan demikian Karena tidak ada Orang seperti itu Walaupun memang Kalau teoritis ada Ya tentu Dia berbahagia Kalau ada orang Yang memang Tidak pernah berdosa Ya berbahagialah dia Tapi kan tidak ada Orang seperti itu Makanya tidak ada Ayatnya Tidak ada ayat yang Berkata berbahagialah Orang yang tidak pernah Berdosa Karena Walaupun orang Yang semacam itu Memang pasti Bahagia juga Tapi pada Kenyataannya Tidak ada Sehingga ini Dijadikan Pengajaran Di sini Oleh-oleh Paulus Dimana Dia mengutip ini Roh kudus Menginspirasikan Ini menjadi bukti Bahwa Keselamatan itu Bukan berdasarkan Saya mampu Melakukan hukum Taurat Karena itu berarti Saya tidak punya pelanggaran Tidak punya dosa Tetapi Saya gagal Melakukan hukum Taurat Makanya saya punya pelanggaran Saya punya dosa Saya punya kesalahan Tetapi Letak kebahagiaannya Dimana Letak kebahagiaannya Adalah Itu diampuni Itu diampuni Dan ditutupi Dan tidak diperhitungkan Nah oleh karena itu Pembenaran itu Pasti bukan berdasarkan Perbuatan Nah ini Argumennya Pembenaran Bukan berdasarkan Perbuatan Oke Dan dia Lanjut lagi E9 Adakah ucapan bahagia ini Hanya berlaku Bagi orang bersunat saja Atau juga bagi orang Tak bersunat Kalau kita kembali Ke sini Tadi asri Siapa? Adam 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 itu Ini Ya Adalah Pemakaian kata manusia Yang universal Adam Oke Jadi Ya ini Gambaran keselamatan Tapi coba kita masuk Kembali ke yang masmurnya Ayat 3 sampai ayat 5 Sekarang Ayat 3 sampai ayat 5 Kesengsaran dosa Dan solusinya Jadi dia sudah mulai Dengan bicara Mengenai keselamatan Tapi Dia mundur Setahap sebelumnya Mengenai dosa dulu Selama aku berdiam diri Tulang-tulangku menjadi lesu Karena aku mengeluh sepanjang hari Sob siang Siang malam Tanganmu menekan aku Dengan berat Sum-sumku menjadi kering Seperti oleh teriknya Musim panas Sela Nah Sela Sela belum pernah kita bahas ya Oke mungkin lain kali lah kita bahas Karena Waktu kita hampir habis Saya mau ini Ya kapan-kapan nanti kita bahas Sela Tapi Selama ya Ayat 5 sekarang Dosaku ku beritahukan Keparamu Dan kesalahanku Tidaklah ku sembunyikan Aku berkata Aku akan mengaku kepada Tuhan Pelanggaran-pelanggaranku Dan engkau mengampuni kesalahan Karena dosaku Sela Dan Ya Konteksnya apa disini Jadi gini Dipercaya Dan menurut analisis Memang kita bisa Oke gitu ya Bahwa Masmur 32 ini Adalah lanjutan dari Masmur 51 Jadi Masmur ini ditulis dalam hubungan Dosa Daud terhadap Bathsheba Sebenarnya Ya Kita tahu dia berzina Kemudian segala macem Ya membunuh Uriah lah Segala macem Dan dia Ditegur oleh Nathan Ya Dan kemudian dia menulis Masmur 51 Masmur 51 Dalam Masmur pengakuan dosa Dan oke Nanti kalau di Setelah mites ada Ya Itu salah satu yang Saya rencana kita bahas ya Kita lihatlah Ada 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 banyak yang saya rencanakan Kita bahas nanti Apakah kita sampai ke Masmur 51 Atau tidak Kita lihat Tapi Intinya dia Mengaku dosa Disitu di Masmur 51 Aku sudah berdosa Terhadap engkau Ya Masalah di abad Sheba Dan lain sebagainya Nah Masmur 32 Adalah lanjutan Dimana Dia sudah mendapatkan Pengampunan Tuhan Disini Sehingga Dia menuliskan Masmur 32 Dan ayat 3 sampai 5 Dia kilas balik Sebelum dia diampuni Itu gimana Sebelum dia diampuni Situasi dia sangat Sangat mengenaskan Ya Sengsara Sengsara karena dosa Gitu kan Dimana Karena Waktu itu Ini Dosa membuat kita Sengsara Tulang-tulang Tulang-tulang Sumsum bahkan Tetapi Solusinya apa? Solusinya adalah Mengaku dosa Mengaku dosa Jadi mengaku diri Sebagai orang berdosa Itu adalah langkah penting Dalam keselamatan Mengaku diri orang berdosa Baru kita bisa minta Minta Tuhan Menyelamatkan kita Oleh karena itu Dalam Ketika Tuhan Yesus Melayani di muka bumi ini Dia sering melihat bahwa Justru orang-orang yang Dianggap orang berdosa Seringkali lebih dekat Kepada keselamatan Daripada orang yang Menganggap dirinya benar Jadi dosaku Kuberitahukan padamu Kesalahanku tidak Aku sembunyikan Aku berkata Aku akan mengaku Kepada Tuhan Pelanggaran-pelanggaranku Dan engkau akan Mengampuni kesalahan Karena dosaku Oke Dan walaupun Konteksnya disini Daud dengan Batsheba dan lain sebagainya Tapi ini bisa kita terapkan Kepada masalah keselamatan Secara umum Bahwa di dalam Keselamatan Tadi kan berbahagia Orang yang diampuni Tapi bagaimana mau diampuni Dia harus berseru kepada Tuhan Dia berseru kepada Tuhan Aku memang orang berdosa Aku orang berdosa Aku perlu Pengampunan Dengan berseru seperti itu Maka baru Dia mendapat pengampunan Dari Tuhan Baik Kemudian Ayat 6 dan ayat 7 Ketenangan pada Tuhan Kita lihat disini Sobitu hendaklah setiap orang Saleh berdoa kepadamu Selagi engkau dapat ditemui Sungguhnya pada waktu Banjir besar terjadi Itu tidak melandanya Jadi orang yang sudah diselamatkan Memiliki jaminan pada Tuhan Memiliki jaminan pada Tuhan Jadi Engkau lah persembunyian bagiku Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku Engkau mengelilingi aku Sehingga aku luput dan bersorak Dan walaupun ini bisa diterapkan Kepada segala macam situasi Tapi kesesakan apa Yang paling besar di dunia ini Kesesakan apa yang paling besar Engkau persembunyian bagiku Terhadap kesesakan Sehingga aku luput dan bersorak Luput dari apa yang paling penting di dunia ini Ya sebenarnya adalah masalah Dari dosa dan neraka Dari dosa dan neraka Jadi orang yang diselamatkan Yang mendapat pengampunan dari Tuhan Kita bisa bicara Oh misalnya lagi krisis moneter Tuhan adalah Persembunyian kita Ya benar Enggak salah Lagi penganiayaan Tuhan adalah Ini Penolong kita Enggak salah Tapi Bukankah yang paling ujungnya adalah Kalau kita mati Tuhan lah jaminan kita Bahwa kita akan masuk sorga Dan kita tidak akan masuk neraka Dan kita Kita enggak punya pegangan apa-apa Selain janji Tuhan Memangnya kita hebat sekali Kita bisa Langsung terbang ke sorga Jadi Ada ketenangan pada Tuhan Ada jaminan pada Tuhan Yang terutama adalah jaminan keselamatan Jaminan keselamatan Jadi Itu yang ingin Ingin ditekankan disini Lalu ayat 8 Nah ayat 8 sampai ayat 11 Kehidupan dalam tuntunan Tuhan Setelah seseorang diselamatkan Tuhan tidak ingin dia Stop Jadi Keselamatan itu bukan Bukan puncak Keselamatan itu start Start Jadi Banyak orang Kristen Ketika dia pertama diselamatkan Wah sangat semangat Menggebu-gebu itu bagus Tapi jangan sampai Awal keselamatan itu adalah Oh itulah puncak kehidupan dia Enggak Itu harus start Start Dan Wah ada hal yang begitu indah Yang akan mengikuti selanjutnya Tuhan ingin menuntun kita Setelah kita diselamatkan Tuhan ingin Menguduskan kita Tuhan ingin tuntun kita Di jalan yang benar Dan itu dari ayat 8 Dan seterusnya Aku hendak mengajar Dan menunjukkan kepadamu Jalan yang harus kau tempuh Aku hendak memberi nasihat Mataku tertuju kepadamu Tuhan ingin menuntun kita Orang percaya Janganlah seperti kuda atau bagal Yang tidak berakal Yang kegarangannya harus dikendalikan Dengan tali les dan kekang Kalau tidak Ia tidak akan mendekati engkau Terus terang ayat ini Bagi saya pribadi Saya punya Kenangan dan sejarah Yang indah mengenai ayat ini Karena saya ingat Waktu saya masih Muda Relatif lah ya Saya sekarang juga Tergantung sih Mau dibilang muda Muda Dibilang gak muda Juga gak muda lagi Tapi waktu saya masih Belasan dan 20an Dan ya kita tahulah Masih remaja Masih pemuda Pergumulan remaja Pemuda Kita masih berpikir Kita mau ngapain Langkah hidup kita bagaimana Oke saya memang Mau melayani Tuhan Mau melayani bagaimana Kemudian masalah pasangan hidup Masalah sekolah Dan sebagainya Masih banyak yang Yang kita pikirkan Waktu itu ya Tentu sekarang juga banyak Tapi ya sudah berbeda Tapi saya Waktu saya masih muda Ayat ini sangat Sangat indah bagi saya Karena Saya baca ayat ini Dan saya Benar-benar meresapinya Dan dari ayat ini Saya berpegang Perajanji Tuhan Nomor satu Bahwa Tuhan punya rencana Bagi hidup saya Dan Tuhan Mau menuntun saya Jadi Bagi saya Waktu itu yang masih muda Saya gak tahu Masa depan saya bagaimana Saya mau pelayanan Bagaimana Atau Saya mau Ketemu pasangan hidup Bagaimana Saya mau Macam-macam lah Banyak ya Nah Saya bisa Saya bisa berkata Oke Saya orang yang diselamatkan Firman Tuhan berkata begini Tuhan Mau menuntun saya Tuhan mau menuntun saya Bahkan Tuhan Berkata disini Ini Tuhan bilang sendiri Dia mau menuntun saya Jadi Dan intinya adalah Saya disuruh untuk Tidak seperti Kuda atau bagal Artinya keras kepala Gak ngerti Kegarangannya harus Dikendalikan Artinya Tuhan mau menuntun saya Asal saya mau Taat sama firmannya Karena Tuhan menuntun saya Berdasarkan firman Tuhan Asal saya Sensitive terhadap Ini ya Terhadap firman Tuhan Jangan Tuhan sudah Lewat firmannya Menegur saya Misalnya Lewat kotbah-kotbah Lewat nasihat-nasihat Dari Pemimpin-pemimpin saya Lewat firman Tuhan Saya ditegur Tapi saya Ngotot dalam Kesalahan dan sebagainya Maka saya Tidak akan tertuntun oleh Tuhan Tapi kalau misalnya Saya Saya mau terbuka Untuk Untuk kebenaran firman Tuhan Ya Sensitive kepada Tuntunan Tuhan Jadi sensitif kepada Tuntunan Tuhan disini Jangan Jangan Ditasirkan karismatik Jadi kayak Saya kegua Dengar-dengar Bukan Tapi sensitif terhadap Tuntunan Tuhan Maksudnya Saya membaca firmannya Saya mencoba Mencari Karena Tuhan Dalam firmannya Dan sebagainya Maka Tuhan akan Menuntun saya Ini suatu hal yang Sangat indah Dan Tuhan Ingin menuntun kita Ayat 10 Banyak kesakitan Diderita orang fasik Tetapi orang Percaya kepada Tuhan Dikelilinginya Dengan kasih setia Bersuka citalah Dalam Tuhan Dan bersorak-soraklah Hai orang-orang benar Bersorak-soraklah Hai orang-orang Jujur Jadi Tuhan akan Akan ini ya Akan Akan menuntun Akan melindungi Dan akan Memberikan kepada kita Suka cita Bukan berarti Tidak ada kesusahan Bukan berarti Tidak ada tantangan Tapi Kita akan bisa Bersuka cita Dalam Tuhan Ini Ini yang Yang Tuhan Janjikan Jadi Betapa indah ya Keselamatan Sungguh berbahagia Sungguh asri Asri ya orang yang Diselamatkan oleh Tuhan Intinya Diselamatkan Dia punya jaminan Dan kemudian Dia Dia Tuhan Mau menuntun dia Oke Jadi itu adalah Pasal 32 Satu masmur yang sangat indah Tentang Keselamatan Oke Jadi Tema keselamatan Demikian kita Tiga-tiga masmur ya Masing-masing dengan penekanan Dalam Topik-topik keselamatan Tentang Kebobrokan manusia Di pasal 14 Tentang Tidak mampu manusia Menyelamatkan diri sendiri Di pasal 49 Dengan Kematian sebagai upah dosa Yang sudah pasti Tapi ada sedikit pengharapan Itu Tuhan Dan itu Direalisasikan di Masmur pasal 32 Dan cara Penyelamatan Dinyatakan Bukan berdasarkan Kehebatan kita Menaati Hukum Taurat Karena kita punya pelanggaran Tapi berbahagialah Orang yang pelanggarannya Diangkat Diampuni Ditutupi Dan tidak diperhitungkan Ini istilah-istilah yang penting Dan Paulus kutip itu Di dalam Di dalam Di dalam Roma Di dalam Roma untuk Mengajarkannya Dan keselamatan Tidak stop sampai di sana Melainkan selanjutnya Tuhan menuntun kita Menuntun Menuntun anak-anaknya Supaya kita Memperoleh Hal-hal yang indah Di dalam Tuhan Oke Demikian Minggu depan kita Final test Eh final lagi Mid test Belum final ya Mid test Jadi Tadi di awal Kita sudah polling Mungkin banyak yang belum masuk Berapa banyak yang Ikut disitu Ini Hasil pollingnya Si pollingnya Si pollingnya mana Oke ini dia Jadi Ya Kita materinya Sebagaimana yang sudah kita Pokoknya semua yang sudah kita inilah Semua yang sudah kita pelajari Baik Kalau tidak ada pertanyaan lain lagi Kita sudah lewat Kita akan tutup Dalam doa Oke Mari kita bersatu dalam doa ya Bapak di surga Terima kasih untuk kasih Tuhan kepada kami Kau pimpin yang sertai Supaya kami bisa Paham dan mengerti Semua yang Tolong kau Tuliskan Dan kau Taruh ke dalam firman Kau yang Pimpin Tuhan Terutama kita masmur Sungguh indah Sertai kami Dan bagi yang akan ujian Kau yang tolong Supaya bisa Menuangkan Semua apa yang Sudah dipelajari Di saat ujian nanti Kau berdoa Dalam Yesus Kristus Amin Oke baik Selamat malam semua Sampai berjumpa lagi Di Dua minggu lagi ya Atau Bagi yang ujian Minggu depan Bagi yang tidak ujian Dua minggu lagi Maranatha